Terima kasih, Bapak Dimas. Baik, untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa semua, kita langsung mulai saja webinar hari ini. Walaupun pesertanya belum masuk semua ya, tapi kita mulai saja agar tidak terlalu lama. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa semua. Sebelum kita masuk ke dalam acara webinar kali ini, saya selaku moderator akan memperkenalkan diri tebagi dahulu. Nama saya Silpera Damejudita Sigurian, dari Kampus Universitas Binasarana Informatika Cilbud, Program Studi Sistem Informasi Akuntansi, dan di sini saya menjabat sebagai Ketua Divisi Jaringan dan Komunikasi dari Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi Akuntansi Kampus Kota Bogor, atau HIMASA. Kemudian saya akan membacakan tata tertib apa saja yang akan kita lakukan selama webinar ini berlangsung. Di antaranya, yaitu semua peserta Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa diwajibkan untuk mengganti background sesuai dengan flyer yang telah Tani Tia kirimkan. Jadi yang belum mengganti background, segera diganti dulu ya, atau diganti foto profilnya. Kalau tidak mau menggunakan background, diganti sesuai flyer yang diberikan oleh panitia. Kemudian semua audio peserta dalam kondisi nyat atau dinonaktifkan ya, agar tidak mengganggu berjalanan webinar kita sampai akhir nanti. Kemudian komunikasi kita dapat kita lakukan melalui kipur chat. Dan sesi tanya-jawab nanti akan saya buka setelah pembicara selesai menyampaikan materi. Sesi tanya-jawab bisa melalui raise hand atau kipur chat dengan menyebutkan nama, asal kampus atau institusi, dan pertanyaan yang akan diajukan. Terkait dengan sertifikat dan materi, akan dikirimkan melalui masing-masing email peserta di penghujung acara nanti. Host akan menyampaikan, memberikan link tuitioner yang harus Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa isi semua untuk mendapatkan sertifikat. Karena sertifikat akan diberikan kepada peserta yang mengikuti webinar ini dari awal sampai akhir acara nanti. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara webinar kali ini. Yang pertama, pembukaan webinar. Lalu, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya secara bersama-sama. Lalu, sambutan dari Kepala Program Studi Sistem Informasi Akuntansi Kota Bogor Universitas Binasarana Informatika, yaitu Ibu Sriwasi Yanti M.Kom. Dikarenakan Ibu Sriwasi Yanti M.Kom sedang berhalangan hadir, tidak bisa hadir dalam acara kali ini, maka diwakilkan oleh pembina dari Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi Akuntansi, yaitu Ibu Siti Masripa M.Kom. Kemudian, dilanjut dengan sambutan dari Ketua Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi Kota Bogor, yaitu Nur Afifah. Kemudian, sambutan dari Ketua Pelaksana, yaitu Hamas Afilistin. Kemudian, penjelasan profil dari pembicara. Lalu, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh pembicara, yaitu Bapak Raden Teddy Aliudin, SSIMM. Kemudian, sesi tanya jawab. Lalu, pembagian link kuisioner dan link materi. Dan di penghujung acara nanti, yaitu penukul. Baik, sebelum kita memulai acara webinar kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa semua, langsung saja kita masuk ke dalam acara webinar kali ini. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya, kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk menimba ilmu di acara webinar kali ini. Terima kasih dan selamat bergabung untuk semua peserta Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa yang sudah menyempatkan waktu untuk bergabung bersama kami semua di acara webinar kali ini. Acara ini adalah webinar Mitek Transformasi Bisnis dengan tema Perkembangan Bisnis Seiring Revolusi 4.0. Yang terhormat kepada Wakil Rektor Bidang Non-Akademi, Bapak Soeharyanto M.Kom. Yang terhormat juga kepada Kepala Program Studi Sistem Informasi Akuntansi Kota Bogor, Universitas Binasarana Informatika, yaitu Ibu Sriwasianti M.Kom. Yang terhormat kepada Pembina Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi Akuntansi Kampus Kota Bogor, yaitu Ibu Siti Masripa M.Kom. Yang terhormat kepada Ketua Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi Akuntansi Kampus Kota Bogor, yaitu Nur Afifah. Yang terhormat kepada pembicara kita kali ini, yaitu Bapak Raden Muhammad Edy Aliuddin, SSIMM. Yang terhormat kepada Ketua Pelaksana, yaitu Hamas Afifilistin, dan tidak lupa juga kepada semua para audiens yang kami banggakan yang telah bergabung di acara webinar kali ini. Baik, acara selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya secara bersama-sama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat siang untuk semuanya terima kasih kami haturkan kepada para peserta kemudian undangan sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Masrifah saya mewakili Ibu Sriwasi Yanti yang saat ini kebetulan berhalangan untuk hadir di acara webinar kali ini dan selamat bergabung dalam webinar semitek transformasi bisnis perkembangan bisnis seiring revolusi industri 4.0 dan saya ucapkan selamat datang untuk rekan-rekan semua yang saya hormati kepala wakil rektor bidang non-akademik Bapak Soeharyanto M.Kom kemudian yang saya hormati juga pembicara kita Bapak Teddy Aliudin S-S-I-M-M pada hari ini Sabtu tanggal 26 September pukul 13.00 kita akan melakukan acara seminar yaitu semiteks transportasi bisnis semoga acara ini berjalan dengan lancar tidak ada kendala dan semua peserta bisa mengikuti acara seminar ini dengan baik mungkin itu saja pesan dari Ibu Sriwasyanti mohon maaf beliau tidak bisa menghadiri acara kali ini dikarenakan sesuatu hal jadi semoga acara ini berjalan dengan lancar kemudian jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait seminar nanti akan ada informasi-informasi di akhir-akhir acara mungkin itu saja dari kami mohon maaf saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih untuk Ibu Siki Masrifah untuk sambutannya kemudian sambutan berikut dari Ketua Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi Kampus Bogor kepada Nur Afifah kami persilahkan Baik Terima kasih Terdengar ya Per suaranya Ya terdengar Nur Afifah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Afifah Saya sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi Akutansi Kampus Kota Bogor Yang saya hormati Wakil Rektor Dua Bidang Non-Akademik Universitas Binah Sarana Informatika Bogor Bapak Suharyato M.Kom Yang saya hormati Ketua Program Studi Sistem Informasi Akutansi Kampus Kota Bogor Ibu Sri Wasianti M.Kom Yang saya hormati Pembina Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi Akutansi Kampus Kota Bogor Ibu Siti Masrifah Yang saya hormati Kepada Pembicara Webinar Kali Ini Bapak Raden Muhammad Teddy Aliuddin SS IMM Yang saya Hormati Ketua Pelaksana Webinar Ini Hamasa Filistin Dan Para Peserta Webinar Kali Ini Yang tidak Saya Bisa Sebutkan Satu Persatu Tetapi Tidak Mengurangi Rasa Hormat Saya Puji Serta Syukur Kediatan Kediatan Allah S.B.H.W.T. Karena Atas Limpahan Dan Nakhatnya Kita Bisa Berkumpul Dalam Webinar Kali Ini Tidak Lupa Juga Kita Hatarkan Kepada Ginjungan Nabi Besar Nabi Muhammad S.A.W.T. Yang Telah Meminun Kita Dari Jaman Kegelapan Atau Jahiliah Menuju Jaman Yang Aman Teran Menderah Saya Mengucapkan Banyak Terima Kasih Kepada Para Peserta Yang Sudah Hadir Pada Webinar Kali Ini Sehingga Webinar Kali Ini Dapat Terlaksana Cukup Sekian Sambutan Dari Saya Mohon Maaf Bila Ada Kekurangan Dan Kesalahan Kata Mohon Dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima kasih Untuk Nur Afifah Untuk Sambutannya Selanjutnya Adalah Sambutan Dari Ketua Pelaksana Yaitu Hamasa Filistin Kepada Hamasa Filistin Kami Tersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang terhormat Bapak Soharyanto M.Kom Selaku Wakil Rektor 2 Bidana Nonakademik Yang terhormat Busri Wasianti M.Kom Selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi Akutansi Kampus Kota Bogor Yang terhormat Bapak Raden Muhammad Yediyah Liudin S.S.I.M.M. Selaku Pembicara Dan Rasumber Pada Kegiatan Ini Yang terhormat Busri Masri P.M.Kom Selaku Pembina Himasa Juga Rekan-rekan Himasa Dan Para Peserta Webinar Yang saya Cintai Dan Saya Manggakan Marilah Kita Panjatkan Puji Dan Syukur Kehadirat Allah S.S.A.W.T. Dan Salawat S.S.A.W.T. Kepada Nabi Jujungan Kita Muhammad S.A.W.T. Karena Berkat Rahmat Dan Kasih Sayangnya Kita Masih Dapat Berkumpul Bersama Meskipun Melalui Aplikasi Zoom Karena Pada Masa Webinar Semetek Transformasi Bisnis Dengan Tema Perkembangan Bisnis Seiring Revolusi Industri 4.0 Ingin Mengucapkan Rasa Terima kasih Yang Sebesar-besarnya Kepada Para Dosen Dan Seluruh Audiens Yang Telah Menyempatkan Waktu Dan Terus Serta Dalam Mensukseskan Kegiatan Webinar Ini Semoga Webinar Ini Dapat Berjalan Dengan Sebaik-baiknya Dan Dapat Bermanfaat Untuk Kita Semua Mungkin Hanya Ini Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Sekian Dari Saya Mohon Maaf Apabila Terdapat Kata Yang Salah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Hamas Afi Wistin Untuk Sambutannya Kemudian Berikut Adalah Profil Dari Pembicara Kita Kali Ini Yaitu Bapak Raden Muhammad Teddy Aliuddin SSIMM Ya Ini Adalah Profil Dari Pembicara Kita Kali Ini Yang Bernama Bapak Raden Muhammad Teddy Aliuddin SSIMM Beliau Adalah Dosen Universitas Dinasarana Informatika Basis Development Kadim Indonesia Konsultan Keuangan Dan Bisnis Pembicara Seminar Narasumber Instruktur Perbankan Selain Itu Juga Bapak Raden Muhammad Teddy Aliuddin Ini Adalah Sebagai Penulis Dari Buku Yang Berjudul Strategi Sukses Pengajuan Kredit Buku Ini Dapat Kita Beli Melalui Toko Buku Gramedia Dan Toko Online Lain Seperti Bukalapak Tokopedia Lazada Dan Sebagainya Kemudian Acara Selanjutnya Adalah Kita Masuk Kedalam Penyampaian Materi Untuk Bapak Raden Muhammad Teddy Aliuddin SSIMM Selaku Pembicara Kami Persilahkan Bapak Baik Terima kasih Moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Dan Salam Sejahtera Bagi Kita Semua Yang Terhormat Pak Soehri Anto Bu Siti Mas Ripa Rekan Dosen BSI Siti Kasabra Demika Ketua Himpunan Mahasiswa Dan Ketua Pelaksana Terusus Juga Moderator Adik-adik Mahasiswa Semuanya Senang Sekali Saya Dapat Hadiah Disini Untuk Kita Bersama-sama Sharing Mengenai Materinya Ataupun Tema Dari Seminar Ini Adalah Tentang Revolusi Industri 4.0 Bagaimana Perkembangan Dunia Bisnis Seiring Revolusi Industri 4.0 Saya Akan Tayangkan Materinya Oke Perkembangan Bisnis Sharing Revolusi Industri 4.0 Tadi Moderator Sudah Menyampaikan Sekilas Data Saya Saya Mungkin Ulangi Sedikit Karena Ada Tambahan Saya Raden Teddy Biasa Di media Namanya Raden Teddy Nama lengkapnya R.M. Teddy Adiudin Bisnis Development Direktur Kadir Indonesia Yang bertanggung jawab Pengembangan UMKM Secara Nasional Dan Saya Sebagai Ketua Komunitas Ketua Umum Komunitas UMKM Neklas Yang Sudah Terbentuk Di 27 Provinsi Sampai Hari Ini Kalau Hari Ini Kita Menggunakan Aplikasi Zoom Aplikasi Zoom Ini Milik Atau Milik Dari Negara Tiongkok Atau China Aplikasi Google Meet Ataupun Google Class Atau Lain-lain Milik Negara Asing Semua Insya Allah 1 Oktober Hari ini Sudah ada Di Playstore Dan Appstore Mulai 1 Oktober Satu Aplikasi Milik Anak Bangsa Akan Sama Persis Dengan Aplikasi Zoom Ataupun Aplikasi Sejenis Lainnya Yang Seperti Kita Gunakan Hari Ini Saya Selaku Direksi Pc Rapat Global Indonesia Inilah Nama Perusahaannya Nanti Yang Akan Mengelola Yang Namanya Aplikasi Rapat Adik-adik Bisa Nanti Search Di Google Rapat Live Tiga Kelebihannya Pertama Produk Anak Bangsa Kedua Lebih Hemat Kuotanya Dan Ketiga Sama Persis Dengan Aplikasi Sejenis Yang Milik Negara Negara Asing Saya Yakin Adik-adik Akan Lebih Menggunakan Aplikasi Produk Anak Bangsa Daripada Produk Asing Mulai 1 Oktober Dia Sama Proses Seperti Aplikasi Zoom Hari ini Sudah Bisa Tapi Tidak Belum Optimal Saya Juga Senior Instruktor Di One Point Indonesia Lebih Banyak Mengajar Tentang Pekreditan Perbankan Kawan-kawan Perbankan Tentu Saya Juga Dosen Di BSI Narasumber Kalau Putu Di bawah Ini Semampir Seluduh Kementerian Saya Pernah Menjadi Narasumber Paling Kanan Adalah Waktu Saya Menjadi Narasumber Di Lembaga Administrasi Negara Yang Di Tengah Ini Bap Nas Saya Menjadi Narasumber Dibat Penas Dihadiri Oleh Dirjen Dan Para Diputi Masing-masing Kementerian Di Paling Kiri Saya Menjadi Narasumber Di Kementerian Koperasi Dan UKM Dan Masih Banyak Lagi Hampir Semua Kementerian Saya Pernah Di Undang Kemudian Saya Juga Menggarang Buku Seperti Yang Disebutkan Tadi Adalah Bagian Dari Pada Pengalaman Saya Selama 17 Tahun Di Perbankan Di Bagian Kredit Bicara Revolusi Industri Serta Webinar Sekalian Ini Hal Yang Paling Sering Kita Bicarakan Akhir Akhir Ini Sejak 2-3 Tahun Terakhir Inilah Revolusi Industri Saya Sempat Menjadi Pembicara Di BSI Bekasi Kali Malang Saat Itu Tahun 2018 Kita Bicara Ini Kemudian Seiring Waktu Terus Berkembang Namun Tidak Banyak Yang Tahu Sejarahnya Apa Itu Revolusi Saya Sedikit Sharing Ke Peserta Sekalian Bahwa Revolusi 1.0 Itu Diawali Di Awal Abad Menjelang Abad Ke 18 Atau Abad Ke 17 Ditandai Dengan Ditemukannya Mesin Puak Jadi Selama Ini Tenaga Manusia Tenaga Binatang Yang Digunakan Untuk Melakukan Sesuatu Misalkan Industri Gabah Menjadi Beras Semuanya Dilakukan oleh Tenaga Manusia Atau Tenaga Binatang Industri Beberapa Industri Lainnya Juga Selama Ini Menggunakan Sebagian Besar Tenaga Binatang Dan Tenaga Manusia Akhirnya Tergantikan Dengan Mesin Yang Dari Tenaga Wap Dari Pembakaran Baik Itu Kayu Batubara Dan Lain Dan Inilah Terjadi Suatu Perubahan Yang Luar Biasa Di Dunia Dan Akhirnya Karena Perubahan Ini Juga Negara Negara Di Eropa Membuat Kapal 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 Laut Yang Bertenaga Uap Dan Terjadilah Yang Namanya Expansi Dan Invasi Terjadilah Penjajahan Mulanya Di Negara Negara Eropa Keluar Ke Beberapa Negara Lain Dengan Menggunakan Kapal Kapal Dari Mesin Uap Repolusi Industri 2.0 Terjadi Di 1870 Ini Ditandai Dengan Ditemukannya Lampu Thomas Alpha Edison Kalau Tadi Ada Mesin Uang Kalau Disini Ada Lampu Berarti Ada Tenaga Listrik Nah Disinilah Yang Tadinya Industri Industri Yang Bekerja Secara Teratur Artinya Satu Orang Membuat Mobil Satu Orang Atau Tiga Orang Membuat Mobil Secara Keseluruhan Baik Kemper Roda Dan Dengan Revolusi Industri Kedua Terjadilah Pekerjaan Yang Masih Yang Bersamaan Yang Sip-sipan Dimana Satu Kelompok Hanya Mengerjakan Ban Saja Satu Kelompok Hanya Mengerjakan Bumper Saja Atau Dashboard Saja Ini Contoh Kalau Pembuatan Industri Mobil Sehingga Terjadi Produksi Yang Begitu Cepat Yang Terjadi Saat Itu Nah Disinilah Perang Dunia Terjadi Karena Banyak Sekali Tank Mobil Perang Dibuat Secara Besar-besaran Dan Ini Terjadi Perubahan Yang Luar Biasa Karena Terjadinya Industri Dengan Tenaga Lisik Revolusi Industri 3.0 Ditandai Dengan Ditemukannya Internet Dan Komputer Jadi Saat Ini Saya Merasakan Sendiri Saat Itu Masih Sangat Sederhana Sekali Di Indonesia Kalau Di era Saya Mungkin Juga Di Eranya Bu Mas Ripa Bapak Ibu Dosan Sekalian Saya Dulu Tinggal Di Palembang Saya Besar Dan Lahir Di Palembang Jadi Kalau Dengar Ada Pelem Baru Di Jakarta Nanti Tiga Bulan Berikutnya Baru Diputer Di Palembang Saat Itu Begitu Kita Belum Begitu Connect Komunikasi Satu Sama Lagi Tapi Hari Ini Kan Beda Nah Industri 3.0 Dimana Internet Sudah Hadir Komputer Sudah Hadir Sehingga Ada Beberapa Pergiatan Yang Digantikan Mesin Dengan Menggunakan Internet Dan Komputer Misalkan Membuatkan Mobil Satu Mobil Dicetak Diperintahkan Oleh Komputer Yang Dibuat Oleh Manusia Perintah Yang Dibuat Oleh Manusia Yang Melakukan Mesin Berdasarkan Perintah Dari Komputer Sehingga Banyak Sekali Tenaga Manusia Yang Berkurang Yang Tadinya Bekerja Buat Ban Ban Saja Dashboard Semuanya Sebagian Hilang Digantikan Oleh Mesin Yang Dikendalikan Oleh Jaringan Komputer Dan Internet Revolusi Industri 4.0 Adalah Perpanjangan Atau Kelanjutan Daripada Jaringan Tadi Namun Disini Bukan Perintah Sepihak Tapi Seluruh Dunia Satu Jaringan Bergabung Menjadi Satu Big Data Big Data Sekarang Kalau ada Telepon Yang Tidak Saya Kenal Nelfon Saya Saya Tau Namanya Karena Jaringan Tadi Big Data Yang Terasa Banget Oleh Adek Adek Mahasiswa Adalah Selama Ini Mungkin Adek Mahasiswa Sebelum Revolusi Industri 4.0 Kalau Naik Ojek Jalan Kaki Dulu Nyari Pengkolan Ojek Baru Naik Ojek Saat Ini Tidak Perlu Lagi Tinggal Pesan Melalui Jaringan Big Data Dengan Ojek Online Tentu Ojek Datang Ke rumah Diantar Ketempat Dengan Tujuan Tidak Pusing Lagi Kalau Dulu Saya Inget Banget Mencari Satu Alamat Saja Saya Harus Nanyanya Berulang Ulang Nanya Kuarung Ini Nanya Kuarung Ini Lagi Nanya Siapa Lagi Tapi Hari Ini Cukup Dengan Google Map GPS Kita Tidak Perlu Tanya Orang Lagi Sampai Ketempat Tujuan Sesuai Yang Diinginkan Industri Revolusi Industri 4.0 Lebih Kepada Teknologi Yang Tinggi Lebih Kepada Digitalisasi Jadi Hari Ini Kita Sudah Memasuki Era Ini Yang Sudah Sering Kita Bahas 3 5 3 Sampai 5 Tahun Yang Lalu Tapi Ini Akan Berdampak Pada 5 Tahun Kedepan Berdampak Banyak Yang Mengatakan Bahwa Revolusi Industri Akan Mengakibatkan Terjadi Banyak Pengangguran Baru Indonesia Akan Mengalami 50 Juta Pengangguran Baru Di Revolusi Industri 4.0 Ini Namun Tidak Banyak Yang Membicarakan Yang Namanya Puka Puka Colatility Uncertainly Complexity Ambiguity Puka Yang Orang Bicarakan Hanya Revolusi Industri 4.0 Dampak Dari Revolusi Industri 4.0 Kalau Bicarakan Dengan Puka Adalah Terjadinya Sesuatu Yang Membingungkan Terjadinya Sesuatu Yang Dinamika Perubahannya Begitu Cepat Colatility 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 Itu Adalah Perubahan Yang Begitu Cepat Sehingga Kita Tidak Bisa Lagi Mengikuti Tiba Tiba Saja Kita Lagi Asik Asik Tukaran Pin BB Tiba Tiba Pin BB Hilang Sekarang Siapa Yang Pakin Pin BB Lagi Kalau Zaman Saya Dulu Lagi Ngetop HP Tertentu Hilang Sekarang Tidak Ada Lagi Begitu Cepat Perubahan Perubahan Yang Terjadi Dan Kita Tidak Bisa Lagi Mengikutinya Uncertainly Sulit Menduga Sulit Untuk Memperkirakan Sesuatu Isu Tiba Tiba Saja Negara Kita Seperti Ini Kita Tidak Pernah Menyangka Akan Terjadi Resesi Di Tahun 2020 Ini Pandemi COVID-19 Sulit Ditebak Sulit Diduga Complexity Bahwa Terjadi Kerumitan Dengan Suatu Organisium Besar Yaitu Negara Kita Tentunya Yang Menimbulkan Gangguan Kekacauan Dan Berbagai Hal Peserta Adik-adik Maksisa Mungkin Merasakan Sendiri Bingung Siapa Yang Benar Siapa Yang Salah Banyak Sekali Orang Yang Akhirnya Ditangkap Masuk Penjara Menyebabkan Berita Yang Dia Tidak Tau Itu Benar Atau Salah Berita Hock Kita Tidak Tidak Kebingungan Kebingungan Di Berbagai Sektor Politik Agama Pendidikan Budaya Semuanya Membuat kita Bingung Siapa Yang Benar Siapa Yang Masalah Ambigiti Realitas Yang Berbau Yang Membuat Kita Menjadi Terasa Mengambang Tidak Menentu Lagi Jadi Era Buka Disebabkan Revolusi Industri Ada Suatu Era Di Mana Kita Terjadi Kebingungan Kepimbangan Ketidak Pastian Revolusi Industri Era Buka Ditambah Lagi Saat Pandemi COVID-19 COVID-19 Ini Luar Biasa Dampaknya Tapi Saya Sebelum Ke Arah Dampaknya Saya Ingin Coba Bagaimana Dunia Pelaku Usaha Di Indonesia Revolusi Industri Terhadap Era Buka Nanti Ditambah Lagi Dengan Pandemi COVID-19 Bahwa 99,99 Pelaku Usaha Di Indonesia Ini Adalah Pelaku Usaha UMHM Saya Maksim Mengambil Data 2017 Walaupun 2018 Sudah Ada Namun Belum Sempurna Belum Terlalu Detail Lebih Baik Saya Set KDAD Semua Disini Data 2017 62,9 Juta Pelaku Usaha Di Indonesia Hanya 5.460 Orang Saja Pelaku Usaha Korporasi Pelaku Usaha Besar Sisanya 99,99% Adalah Pelaku Usaha UMKM Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Untuk Kita Ketahui Bahwa Dari 99,99% Terhebut 98,7% Adalah Usaha Mikro Berarti Usaha Mikro Di Indonesia Yang paling Dominant Lebih kurang 61,9 Juta Pelaku Usaha Mikro Di Indonesia Pelaku Usaha Mikro 60% Ibu Ibu Atau Wanita Dan 40% Pria Dan Salah Satu Karakteristik Usaha Mikro Terlalu Gampang Ganti-ganti Produk Yang dijual Misal Contoh Hari ini Dia jualan Somai Keliling-keliling Somai Tiga hari Tidak ada Yang beli Dia jualan Untuk kebutuhan Perutnya Untuk kebutuhan Perut anak Istrinya Karena Tiga hari Tidak ada Yang beli Dia ganti Jual Bakso Begitu Gampang Dia mengganti Produk Yang Dijual Itu salah satu Karakteristik Daripada Usaha Mikro Dan Lebih lagi Kita adik-adik Masih Coba Lihat Di sini Data Yang mengatakan 127 Juta Tenaga Kerja Terbuka Ada Pengangguran 7 juta Berarti 120 Juta Tenaga Kerja Di Indonesia 60% Tidak Taman SMP Atau Tamatan SMP Kebawah 27% Tamatan SMP SMA SMP Atau Setingkat Dan Hanya 12% Yang lulusan Pergeruan Tinggi Inilah Kondisi Tenaga Terjadi Indonesia Bagaimana Negara kita Akan Maju Kalau Maaf Sekali Tingkat Pendidikannya Masih Sangat Kurang Mendukung Banyak Sekali Yang mempengaruhi Faktor Pendidikan Terhadap Dunia Realiti Di luar Sana Baik Dunia Usaha Dunia Kerja Dunia Sosial Dan Lain Lain Kalau kita Lihat Apa Dan bagaimana Kondisi Dunia Usaha Indonesia Saat COVID-19 Yang tadi Saya Bicarakan Revolusi Industri Era Puka COVID-19 Itu Sangat Sangat Mempengaruhi Dunia Usaha Di Indonesia Kayaknya Negara kita Kok bertubi-tubi Banget ya Bertubi-tubi Banget Cidranya Bertubi-tubi Banget Mengalami Hal-hal Yang Pahit Apakah Hanya Indonesia Tidak Indonesia Adalah Sekian Salah satu Negara Yang Mengalami Keterburukan Seluruh Negara Di dunia Mengalami Keterburukan Tapi Sebelum Saya Sering Itu Saya Ingin Sampaikan Bahwa Ada Tiga Hal Menjadi Kebutuhan Dan Juga Sekaligus Menjadi Kelemahan Pelaku UMKM Di Indonesia Karena UMKM Dominan 99,99% Pelaku Usaha Pertama Kompetensi Kedua Jaringan Pasar Dan Ketiga Permodalan Dan Ini Yang Selalu Saya Share Ke Berbagai Pihak Baik Media Maupun Kementerian Dan Pihak Kekait Lain Kepotensi Karena Saya Melihat 15 Tahun Terakhir Pelaku UMKM Indonesia Tidak Ada Peningkatan Yang Signifikan Banyak Hal Yang Saya Usurkan Ke Pemerintah Yang Alhamdulillah Ada Beberapa Yang Disetujui Termasuk Stimulus Perbankan Bantuan BLT Untuk Pelaku UMKM Bantuan Bansos Untuk UMKM Dan Lain Lain Termasuk Pajak Pajak Dinolkan Atau Tidak Bayar Pajak Banyak Sekali Pelaku UMKM Kurang Kompetensi Membuat Laporan Keuangan Tidak Ngerti Packaging Produk Tidak Ngerti Banyak Hal Dari Kompetensi Mereka Tidak Mengerti Jaringan Pasar Jaringan Pasar Pelaku UMKM Sangat Ketir Sekali Sangat Tidak Bisa Menemeni Secara Optimal Untuk Peningkatan Penjualan Mereka Permodalan Dan Inilah Yang Selalu Dikeluhkan Oleh Pelaku 76% Terlaku UMKM Indonesia Belum Tersentuh Dunia Perbankan Kenapa Karena Mereka Tidak Ada Laporan Keuangan Tidak Ada Kompetensi Membuat Sesuatu Yang Membuat Teman Teman Dari Perbankan Yakin Akan Membiayai Perkredit Tiga Hal Ini Nanti Bisa Adek-adek Mahasiswa Kembangkan Nanti Kita Dari Sisi Tanya Jawab Dan Kenapa Pandemi COVID-19 Hari Ini Begitu Bertampak Kepada Pelaku MKM Kadin Indonesia Kebenaran Saya yang Membuat Suti Kelayakannya Hasil Kajian Survei Dengan Beberapa Ribu Responden Pelaku MKM Indonesia Dan Satu-satunya Hasil Survei Yang Berani Saya Keluarkan Di Indonesia Bulan April Saya Membuat Survei Dan Kajian Dan Saya Mengatakan 83% Pelaku MKM Terancam Bangkrut Sebagai Dampak Daripada COVID-19 Bagaimana Tidak Adek-adek Mahasiswa Mungkin Merasakan Kuliah Kita Sudah Di Online Terus Bagaimana Kantin Kantin Yang Dekat Di BSI Sana Pada Tutup Gak Ada Lagi Yang Beli Bagaimana Dengan Kantin Kantin Yang Di SMA Di SMP Di SD Itu Contoh Di dunia Pendidikan Saja Di sekolah Dan Begitu Banyak Pelaku UMKM Sate Padang Yang Di Sasiun Sudirman Gak Laku Lagi Kenapa Tidak Ada Orang Berani Belinya Karena COVID-19 Inilah Faktor Penyebabnya Bahwa COVID-19 Sangat Mempengaruhi Di Bidang Kondisi Bisnis Di Indonesia Revolusi Industri COVID-19 Era Buka Kalau Data Mengatakan Kalau Kajian Saya Tadi Itu Di Bulan April 2020 Mengatakan 83% Pelaku UMKM Yang Berjumlah 61,6 Apa 62,9 Juta Ini 83% Yang Terancam Bangun Luar biasa Sekali Ada Lebih Kurang 55 Juta Lebih Dan Akan Berpotensi Menciptakan Pengangguran Baru Sebanyak 99 Juta Kalau Itu Terjadi Tidak Ada Lembaga Lain Yang Berani Membuat Survee Atau Kajian Seperti Yang Dilakukan Oleh Kadin Indonesia Kebenaran Saya Yang Buat Dan Di Bulan Di Erah New Normal Di Bulan Juli Saya Melihat Ada Kembali Gairah Bisnis Gairah Ekonomi Dari Dunia Usaha Dan Kembali Saya Melakukan Survee Atas Nama Kadin Indonesia Di Pertengah Juli 2020 Dengan Hasil 43% Pelaku UMKM Berpotensi Bangun Berarti Apa Ada Perbaikan Dari 83 Ke 43 Namun Kali Ini Saya Tidak Sendirian Yang Membuat Survee Ada Tiga Ternyata Kalau Bulan April Kadin Sendirian Yang Berani Mengeluarkan Hasilnya Tapi Di New Normal Ada Tiga Lembaga Yang Membuat Survee Namun Kadin Yang Duluan Mengeluarkan 43% Setelah Itu Di Akhir Juli Asian Bank Development Membuat Survee Dan Mengatakan Bahwa 48% Pelaku UMKM Di Indonesia Terancam Bangkrut Ada Gap Selisih 5% Antara Kajian Kadin Dan ADP Asian Bank Development Namun Di Awal Agustus Dirjen Pajak Mengeluarkan Hasil Surveinya Bahwa 43% UMKM Berpotensi Bangkrut Sama Persis Dengan Angka Yang Saya Buat Dengan Angka Yang Dibuat Oleh Kadin Indonesia Dan Ini Menjadi PR Kita Bersama Untuk Membantu Kawan-kawan UMKM Kawan-kawan Dunia Usaha Di Indonesia Karena Sebagian Besar UMKM Sebagian Usaha Dunia Usaha Di Indonesia adalah UMKM Dan UMKM Merupakan Tongga Ekonomi Negara Kita Karena 61% Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Ada Di UMKM 97% Tenaga Kerja Di Indonesia Disumbangkan Oleh UMKM Makanya Dengan Runtuhnya UMKM Maka Indonesia Terancam Resesi Resesi Kalau Seandainya Akhir September Ini Nanti Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Masih Minus Maka Indonesia Masuk Kedalam Resesi Apakah Indonesia Sendirian Tidak Negara Lain Sudah Duluan Sampai Hari Ini Masih Resesi Singapura Paling Besar Amerika Negara Negara Eropa Pertumbuhan Ekonominya Rata-rata Minus 14% Lebih Indonesia Minus 5,32% China Tiongkok Yang Sumber Dari Pandemi COVID-19 Saat Ini Sudah Plus 2% Kenapa Mereka Sudah Duluan COVID-19 Dan Hari Ini Mereka Recovery Apa Saja Yang Menyebabkan Pertumbuhan Ekonomi Kita Minus 5,32% Salah Satu Yang Sangat Berdampak Adalah Sektor Transformasi Dan Perbedaan 30,8 Per 4% Disumbangkan Oleh Transformasi Dan Pergudangan Bagaimana Orang Naik Pesawat Sudah Tidak Ada Lagi Awal COVID-19 Semua Dilarang Penerbangan Semuanya Ditutup Ya Banyak Sekali Pembatasan Pembatasan Transportasi Tidak Ada Lagi Bus-bus Yang Bergerak Saat Lebaran Kemarin Baik Lebaran Idul Fitri Lebaran Haji Semuanya Dilarang Sehingga Sektor Transportasi Dan Pergudangan Sangat Bertampak Transportasi Juga Berkaitan Dengan Pariwisata Jadi Kalau Kawan-kawan Yang Bergerak Di Bidang Pariwisata Sangat Terpuruk Salah Satu Asosiasi Pariwisata Indonesia Berdiskusi Dan Akhirnya Kita Saling Membantu Kawan-kawan Bergerak Di Sektor Pariwisata Sangat Banyak Ratusan Ribu Orang Termasuklah Turis-turis Guidance Akhirnya Kita Alihkan Dengan Membuka E-commerce Yang Namanya UMAT UMAT Menjadi E-commerce B2B Bisnis To Bisnis Yang Membantu Kawan-kawan Yang Dunia Pariwisata Untuk Bisnis B2B Selagi Mereka Tergena Dampaknya Dampak Daripada COVID-19 Mereka Mengalihkan Sementara Dengan Menjadi Reseller Di UMAT Itu Salah Satu Langkah Yang Kadin Lakukan Untuk Kawan-kawan Di Bidang Pariwisata Yang Kedua Terpuluk Bidang Akomodasi Makan Dan Akomodasi Ini Apa Saja Contohnya Hotel Coba Bayangkan Tidak Pernah Dalam Sejarahnya Di Bali Sana Hotel Lima Hari Cuman Berapa Ratus Ribu Rupiah Saja Besok Saya Diminta Untuk Berdiskusi Dengan Salah Satu Pembesar Dia Punya Hotel Bintang Lima Di Bali Dan Hotel Bintang Lima Di Palembang Beberapa Perusahaannya Dia ingin Sharing Dan Diskusi Dengan Saya Dia Mengatakan Pak Teddy Hotel Saya Di Bali Sudah Dibungkus Enggak Ada Lagi Pengerakan Enggak Ada Lagi Yang Nginep Pada Takut Akomodasi Adalah Salah Satunya Hotel Makanan Dan Minuman Banyak Juga Sekali Terpuluk Tapi Ada Makanan Minuman Yang Naik Juga Ada Contohnya Kemarin Bindangan Kadin Indonesia Salah Satunya Dia Jualan Apa Yang Minuman Minuman Rasional Jatuh Mela Mpon Jahe Maha Dia Meningkat 600% Penjualannya Tapi Sebagian Besar Makanan Minuman Terpuluk Dan Ini Adalah Data Keterpulukan Yang Tidak Minus Hanyalah Bidang Pertanian Kemudian Bidang Jasa Keuangan Ini Lembaga Perbankan Masih Plus Ada Jasa Pendidikan Jasa Pendidikan Masih Plus Walaupun Turun Dari 6,1 Menjadi 1,21% Real Estate Ini Yang Membingungkan Kok Real Estate Masih Plus Ya Pasti Ada Adek Mahasiswa Bingung Juga Akan Bertanya Sebelum Bertanya Saya Jawab Karena Saat Ini Banyak Orang Orang Kaya Yang Memanfaatkan Kondisi Saat Ini Karena Uang Di Bank Menurunkan Suku Bunganya Mereka Lebih Baik Investasi Real Estate Apart Murah-murahnya Mereka Investasi Sehingga Real Estate Terlihatnya Masih Plus Bukan Minus Kemudian Yang Plus Lagi Jasa Kesehatan Rumah Sakit Lagi Rami-raminya Rumah Sakit Orang Pada Rumah Sakit Banyak Sekali Malah Kekurangan Kemudian Pengadaan Air Pengadaan Air Juga Tinggi Masih Plus Jadi Yang Minus Dan Plus Ada Semua Di Sini Data-datanya Dan Inilah Yang Kalau Dijumlahkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,32% Apa yang Menyebabkan Atau Apa yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Suatu Negara Atau Negara Indonesia Saja Ekspor Dan Import Export Kita Turun Import Kita Tetap Coba Adek-adek Jujur Sekarang Di Tempat Masing-masing Mana Produk-produk Dalam Negeri Ada Nggak HP Produk Mana Jam Tangan Produk Mana Ayo Coba Lihat Laptop Atau Apa Produk Negara Mana Coba Mana Diantar Barang-barang Di sekitar Ada-adek Semua Yang Produk Indonesia Sebagian Kita Yang ada Di kita Menggunakan Produk-produk Asing Kita Masih Besar Di Import Daripada Ekspor Padahal Itu Salah Satu Yang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Anggaran Belanja Pemerintah Kita Masih Pernah Dengar Pak Presiden Marah-marah Kementeri Karena Lambannya Mengucurkan Anggaran Belanja Pemerintah Ke Daerah Tingkat Konsumsi Masyarakat Karena Kita Banyak Yang Pengangguran Banyak Yang Dipecat Tidak Ada Gaji Lagi Bagaimana Dia Belanja Pendapatan Para Pedagang Pelagunya Bisnis Turun Bagaimana Dia Belanja Tingkat Belanja Masyarakat Tingkat Konsumsi Masyarakat Pun Turun Investasi Investasi Sekarang Turun Banget Asing Takut Masuk Indonesia Karena Indonesia Sekarang Banyak Negara Ada 59 Negara Asing Malah Menolak Orang Kita Datang Boroh Boroh Mereka Moksini Kita Kesana Kita Dilarang Itulah Kondisinya Tapi Yakinlah Bahwa Kondisi Seperti Ini Ada Percepatan Dari Revolusi Industri Yang Kita Perkirakan Nanti 5 Tahun Kedepan Namun 2020 Ini Terjadi Karena Pandemi COVID-19 Revolusi Industri Era Puka Terjadi 2020 Ini Karena Semuanya Disebabkan COVID-19 Apakah Ini Akan Berlaku Lama Tentu Tidak Karena Kedepan Menteri BMN Pak Eric Tuhir Sudah Mengatakan Di Januari 2001 Insya Allah Rakyat Indonesia Sudah Disuntik Dengan Vaksin COVID-19 Insya Allah Seperti Zaman Saya Dulu Kecil Waktu Saya Kecil Saya Disuntik Sacar Ya Suntik Cacar Mungkin Ada Juga Yang Disuntik Vaksin Apa Radies Nanti Kedepan Penyakit Corona Ini Sama Aja Yang Penyakit Biasa Sakit Lapa Nanti Kedepannya Nanti Tahun Depan Sama 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 Lagi Ngobrol Lo Sakit Apa Sakit Corona Udah Beli Obatnya Di Warung Udah Ada Obatnya Nanti Udah Jadi Biasa Sakit Corona Kedepan Pasti Ada Lagi Sakit Corona Tapi Obatnya Sudah Ada Satu Hal Peluang Pelaku Usaha Peluang Dunia Bisnis Indonesia Saya Yakin Masih Tetap Bagus Kenapa Indonesia 2030 Akan Menjadi Sepuluh Besar Kekuatan Ekonomi Dunia Bahkan 2045 Indonesia Akan Menjadi Lima Besar Kekuatan Ekonomi Dunia Kenapa Di Tahun 2045 70% Masyarakat Indonesia Berumur Produktif Di Tahun Itu Dan Yakin Indonesia Akan Masuk Kekuatan Besar Dunia Kenapa Kita Melihat Proyeksi Kedepan Ada Ada Mahasiswa Bapak Ibu Dosen Semuanya Kalau Kita Melihat Kesempatan Kedepan Kesempatan Adalah Opportunity Oh Opportunity Adalah Oh Hari Ini Today Kita Ada Di Ruangan Zoom Ini Kita Sama Sama Saring Saling Mendengarkan Saling Berbagi Ada Satu Kesempatan Karena Hari Ini Ada Satu Oh Today Ada Satu Kesempatan Untuk Kita Semua But Yesterday Tidak Ada Oh Lagi Tidak Ada Peluang Lagi Di Hari Kemarin Tidak Ada Lagi Kesempatan Di Hari Yang Lalu Lupakan Hari Lalu Mari Kita Bicara Kedepan Cumoro Karena Cumoro Ada Lebih Dari Satu Kesempatan Banyak Sekali Peluang Yang Akan Kedapatkan Banyak Sekali Maka Mari Hari Ini Kita Berpikir Kedepan Jangan Lagi Berpikir Kelakam Gara 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 Ini Bagaimana Kita Mengatasi Era Puka Yang Tadi Saya Sampaikan Era Dimana Kejadian Yang Tidak Menentu Era Puka Ada Empat Hal Yang Bisa Kita Lakukan Di Era Puka Pertama Puka Harus Dilawan Dengan Puka Kayak Jeruk Makan Jeruk Puka Harus Dilawan Dengan Puka Puka Pertama Adalah Vision Kita Lawan Polat Deliti Dengan Vision Vision Ini Adalah Satu Seorang Pemimpin Harus Punya Vision Kedepan 2030 Nanti Indonesia Harus Menjadi 10 Besar Kekuatan Dunia Harus Punya Visi Yang Jelas Harus Understanding Mengerti Memahami Kalau Uncertainly Ada sesuatu Yang tidak Pasti Kita Pahami Karena Perubahan Begitu Cepat Perubahan Perubahan Begitu Cepat Harus Kita Pahami Kita Cari Tau Tidak Bisa Lagi Kita Dengan Cara Biasa Harus Bisa Kita Lakukan Dengan Cara Yang Luar Biasa Pemikiran Kita Tidak Bisa Lagi Dengan Cara Cara Harus Segera Mengerti Terhadap Perubahan Dan Clarity Kejelasan Jadi Semuanya Harus Real Harus Jelas Arahnya Kemana Menguntungkan Atau Tidak Ini Untuk Mengatasi Yang Namanya C Yang Dari Kuka Tadi Complexity Dan Agility Kita Harus Mengatasi Ambivity Dengan Agility Kelincahan Kita Harus Bisa Bisa Diterima Sua Pihah Kalau Dulu Ada yang Namanya Intelligency Emotional Spiritual Tapi Hari Ini Yang Dibutuhkan Adalah Cara Cara Yang Bisa Mengatasi Atau Memucahkan Permasalahan Ethersity Agility Adalah Bagian Daripada Ethersity Bagaimana Kita Lincah Mengatasi Masalah Karena Yakinlah Tuhan Tidak Akan Memberikan Satu Cobaan Yang Umat Yang Tidak Sanggup Lakukan Dan Indonesia 2030 Making Indonesia 4.0 Bagian Daripada Rencanaan Revolusi Industri Setidaknya Ada Lima Sektor Unggulan Ada Lima Sektor Unggulan Food Makanan Dan Minuman Tekstil Automotive Elektronik Dan Industri Kimia Ini Yang Menjadi Target Sasaran Utama Menuju Indonesia 2030 Menjadi 10 Besar Kekuatan Dunia Adik-adik Mahasiswa Yang Nantinya Kedepan Akan Melidik Dunia Bisnis Yang Kedepan Melidik Dunia Pekerjaan Ini Adalah Target Utama Adik-adik Bisa Memecahkan Bisa Mencari Kalau Adik-adik Berbeda Bidang Bisnis Carilah Bidang Bisnis Yang Ini Yang Akan Menjadi Sasaran Target Utama Sekarang Banyak Sekali Elektronik Yang Diosotinkan Ke Masyarakat UMKM Dengan Cara Misalkan Buat Bautnya Buat Apa Ya Pernak Perniknya Ini Disukkan Kepala Pelaku UMKM Otomotif Juga Begitu Bahkan Saya Sudah Mengusulkan Karena Industri Sabut Kelapa Indonesia Ini Ada Terbesar Di Dunia Sabut Kelapa Ini Dan Nomor Satu Di Dunia Saya Minta Kepada Pemerintah Seluruh Otomotif Di Indonesia Membuat Sarum Jok Di Indonesia Dengan Sabut Kelapa Kita Jangan Kita Kirim Sabut Kelapa Indonesia Ke Jepang Ke Eropa Atau Balik Lagi Sabut Kelapa Di Indonesia Dalam Bentuk Mobil Yang Sarum Jok Nah Ini Kedepan Akan Sangat Dijiatkan Tapi Inilah Cara Cara Pemerintah Cara Cara Yang Sudah Di Planingkan Atau Direncanakan Menuju 2030 Bagian Daripada Hal Utama Yang Di Utamakan Dalam Revolusi Industri 4.0 Elektronik Akan Dikerjakan Dengan Semuanya Digital Semuanya Digital Otomotif Mobil Satu Mobil Itu Akan Semuanya Dikerjakan Secara Digital Suatu Ketika Adik-adik Mahasiswa Akan Pesan Mobil Dengan Rancangan Sendiri Dari Rumah Pesan Rancangan Sendiri Nanti Datang Mobilnya Mungkin Saat Ini Kita Mengatakan Nggak Mungkin Tapi Yakin Itu Akan Adik-adik Mahasiswa Mekin Besen Meja Makan Dengan Sesuai Dengan Keinginan Sendiri Rancang Dari Rumah Nanti Meja Makannya Datang Sesuai Pesanan Itu Yang Terjadi Dunia Perbankan Juga Jangan Terkejut Suatu Ketika Peserta Disini Datang Ke Kantor Bank Tidak Ada Lagi Pertugasnya Semuanya Dilayani Pakai Digital Hanya Ada Satu Penjaga Satpam Mau Buka Rekening Semuanya Sudah Elektrik Digital Suma Foto Kartunya Nulisnya Seluruhnya Dengan Digital Dan Hari Ini Saya Banyak Ajar Kawan Perbankan Persiapan Digital Bank Sudah Ada Dua Bank Digital Bank 100% DBSB Dan BTBN Bank Ini Yang Akan Terjadi Kedepan Dan Kita Berharap Semua Bahwa Indonesia Akan Semakin Baik Yakinlah COVID-19 Ini Akan Segera Berakhir Setelah Vaksinnya Disundikan Dan COVID-19 Corona Akan Menjadi Penyakit Biasa Seperti Penyakit Pelu Penyakit Batuk Penyakit Yang Lain-lain Tapi Hari Ini Tetap Kita Jaga Karena Kita Belum Menemukan Vaksinnya Belum Tapi Sudah Ditemukan Tapi Belum Disuntikan Desember Produksinya Sudah 250 Juta Dan Januari Insyaallah Akan Segera Disuntikan Ke Segenap Masyarakat Kita Itu Lebih Kurang Peserta Seminar Hari Ini Apa Paparan Yang Dapat Saya Sampaikan Saya Kembalikan Kepada Moderator Silahkan Moderator Terima Kasih Untuk Bapak Raden Teddy Atas Penyampaian Materinya Bapak Semoga Ilmu Yang Diberikan Oleh Bapak Raden Teddy Dapat Bermanfaat Bagi Kita Semua Dan Bisa Membawa Berkah Bagi Kita Semua Seperti Yang Bapak Raden Teddy Tadi Sampaikan Tentang Pandemi COVID-19 Ini Yang Sampai Saat Ini Masih Ada Di Indonesia Tapi Biarlah Kita Tetap Mendoakan Itu Agar Bada Yang Kita Rasakan Saat Ini Cepat Berlalu Dengan Penyertaan Tuhan Untuk Kita Semua Dan Tidak Mematakan Semangat Kita Bapak Ibu Dan Nekan-Nekan Semua Untuk Menimba Ilmu Secara Bersama-sama Baik Saya Akan Buka Sesi Pertanyaan Untuk Para Peserta Bapak Ibu Dan Nekan-Nekan Mahasiswa Semua Yang Ingin Mengajukan Pertanyaan Bisa Melalui Fitur Menchat Dengan Menyebutkan Nama Asal Kampus Dan Pertanyaan Yang Akan Diajukan Saya Persilahkan Untuk Keserta Yang Ingin Bertanya Pertanyaan 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, nanti sistemnya saya akan membacakan pertanyaan dari para peserta, kemudian akan langsung dijawab ya Bapak, untuk Bapak Radem Teddy. Oke. Ya. Ya, ini sudah ada yang masuk. Langsung saya bacakan. Dan pertanyaan yang pertama ini ada dari Nadia Crisanti dari kampus BSI Merdeka Bogor, dengan pertanyaan, jika saya ingin membuka outlet, pada masa pandemi saat ini, apakah saya akan menghadapi risiko yang besar? Ya, seperti itu Bapak, pertanyaannya dipersilakan untuk menjawab. Oke. Baik, Nadia. Jadi, bukan hanya di saat pandemi, revolusi industri dengan tuntutan digitalisasi. Sekarang ini betapa mudahnya kita membuka usaha, tinggal kemauan saja. Kalau dulu pelaku usaha, muka bisnis, harus punya pokok, punya kios, punya tempat ya. Sekarang tempatnya ada di mana-mana, dunia online. Kalau kita saat ini masih membuka gerai atau kios di posisi pandemi COVID-19, kemungkinan risikonya masih sangat besar. Kalau adik-adik mahasiswa ingin membuka bisnis dalam kondisi saat ini, mulailah dengan secara online. Lakukan secara online. Banyak sekali sekarang tokoh-tokoh atau adik-adik mahasiswa bisa membuat tokoh sendiri. Saya hari Rabu lalu, setiap hari Rabu saya buat namanya bincang UMKM. Rabu kemarin, tanggal 23 September, saya buat dengan tema digitalisasi UMKM dengan naras sumbernya CEO atau komisaris utama UMARK dan CEO dari Indonetwork. Dan akhirnya saya membagikan gratis website kepada peserta webinar tersebut. Supaya apa? Pemerintah dengan target 10 juta pelaku UMKM menggunakan digitalisasi. Salah satunya website. Bisa juga melalui medsos, Facebook, Instagram. Dari data yang saya dapatkan, dominan menggunakan Instagram, Facebook, dan WA sebagai sarana promosi. Jadi hari ini untuk muka gerai resikonya masih tinggi, tapi bukalah gerai secara online. Pelajari, pasti bisa kalau kita pikir bisa. Tapi kalau kita pikir susah, pasti susah. Itu. Kembali ke moderator. Ya, baik Bapak Raden Tedi untuk penyampaiannya. Bagaimana Nadia Krisanti dapat dipahami? Ya, bisa dipahami ya untuk Nadia Krisanti. Saya akan membacakan selanjutnya pertanyaan. Di sini ada dari Dhani. Maaf, untuk Dhani tidak menyebutkan asal kampus ya, dan nama lengkapnya. Ya, di sini ada dari Dhani ingin bertanya. Bapak, apa kira-kira profesi yang sangat berdampak, bahkan terburuknya adalah hilang dari adanya revolusi ini? Seperti itu Bapak untuk pertanyaan dari Dhani. Baik, Dhani, hampir semua sektor bisnis berdampak daripada revolusi industri, berdampak dari era buka, berdampak saat ini gara-gara pandemi COVID-19. Hanya industri-industri yang sudah menyesuaikan diri dalam dunia teknologi tinggi, dunia digitalisasi akan berkurang dampaknya. Yang paling keren misalkan, kerja di bank. Dunia perbankan sudah was-was, kawan-kawan perbankan saat ini terang nyaman. Sudah banyak karyan bank yang PHK. Kenapa? Sebagian akan digantikan oleh digitalisasi. Digitalisasi. Siapa lagi? Dunia industri akan semua digantikan oleh digitalisasi. Dan bahkan, nih maaf ya, bahkan dosen pun juga nanti kabarnya akan digantikan oleh dunia digitalisasi. Seperti hari ini adik-adik semua kuliah melalui online ya. Suatu ketika tidak ada lagi saya, Bu Mas Ripa atau siapa dosen di sini yang tayang seperti ini. Mungkin adik-adik mahasiswa sudah diajar oleh mesin. Yang pasti benar, kalau sayang aja belum tentu benar kan. Semua sektor terancam. Yang bisa survive adalah yang bisa menyesuaikan diri. Sehingga resiko semuanya ada. Tapi yakinlah, ada ancaman 50 juta pengangguran baru di Indonesia, tapi akan terbuka lagi 80 juta tenaga kerja baru dengan spesifikasi yang baru. Akan terbuka lagi banyak sekali pekerjaan bisnis-basis baru di Indonesia. Contoh, Pintek misalkan. Pintek membuka banyak sekali lapangan pekerjaan. Lembaga-lembaga yang bergerak di bidang digitalisasi, ruang guru sudah duluan. Nah mereka banyak sekali tenaga kerjaan direkrut. BUMN-BUMN merubah cara-caranya menjadi cara-cara digital. Pendataan dan lain-lain. Sehingga kemampuan yang harus dimiliki, salah satunya adalah kemampuan kompetensi teknologi. Adik-adik mahasiswa, kalau hari ini Anda masih belajar dengan cara-cara biasa, ya kan saya jurusannya ini, saya belajar dengan ini saja. Tidak mau tahu tentang informasi teknologi. Anda akan ketinggalan. Segera lakukan beradaptasi. Yang bisa subscribe, yang hanya bisa beradaptasi. Itu, Dani. Silahkan. Ya, terima kasih untuk Bapak Raden Teddy. Ternyata tadi adalah Bapak Dani ya, dosen dari kampus Cengkareng ya. Terima kasih untuk Bapak Dani atas pertanyaannya. Semoga bisa diterima dengan baik jawaban dari Bapak Raden Teddy. Ya, di sini sudah banyak yang masuk ya pertanyaan-pertanyaan lagi. Di sini ada pertanyaan selanjutnya dari Okto ya. Okto tidak menyebutkan nama asal kampusnya atau asal institusinya. Dilanjut saja ya dengan Silvi Ekafia Maurina dari kampus BSI Cilbud. Dengan pertanyaan, dengan adanya masa resesi ini, dampak negatif dan dampak positif untuk penggisnis online itu apa saja Pak? Dan apa solusinya untuk para penggisnis online? Seperti itu Bapak. Oke, siapa tadi yang nanya? Dari Cilebud ya? Iya Pak, dari kampus BSI Cilbud. Oke, Sil, Okto ya Okto atau Silvi Eka? Silvi Ekafia Bapak yang bertanya. Oke, Silvi, Bu Silvi, tadi Pak Dani, sorry, saya kira mahasiswa ternyata dosen ya, dosen Cengkareng ya. Sorry Pak Dani. Baik, Silvi, dampak. Saya boleh tanya balik nggak sih? Apa bedanya resesi dengan krisis? Ada-ada mas siswa yang tahu nggak bedanya krisis sama resesi? Kalau saya boleh tanya balik nih. Oke, 1, 2, 3, nggak ada yang bisa jawab. Oke, nggak apa-apa. Nah, Indonesia sudah mengalami yang namanya krisis itu dua kali. Krisis moneta tahun 98 dan krisis global tahun 2008. Semua dua-duanya dikatakan krisis. Tidak ada yang namanya resesi. Tapi kali ini Indonesia akan menghadapi resesi. Nah, krisis tahun 98, di mana UMKM menjadi penyelamat. Dunia usaha yang namanya UMKM menjadi penyelamat ekonomi negara. Keterburukan, dolar dari 2.500 menjadi 16.000, sehingga harga barang asing itu masuk ke Indonesia mahal banget. Tapi harga kopi yang tadinya 3.000 menjadi melambung 45.000. Banyak orang kaya baru di krisis moneta tahun 98. Krisis global tahun 2008 juga begitu, di mana kebutuhan atau daya beli masyarakat dunia turun, tapi UMKM bertahan dan menyelamatkan negara ini. Kondisi 2020 sesuatu yang berbeda. UMKM lebih banyak terpuruknya. Kalau dua kali krisis sebelumnya, UMKM yang menyelamatkan negara, tapi kali ini UMKM yang terpuruk, yang banyak bangkut. Krisis, kita sudah mengalami krisis saat ini. Karena dikatakan krisis, apabila pertumbuhan ekonomi suatu negara mengalami minus, maka di situ terjadi krisis. Dalam satu triwulan, satu triwulan kan tiga bulan. Dalam triwulan pertama kita sudah minus, maka di situ terjadi krisis. Dua kali kita minus dalam dua triwulan, maka kita dikatakan resesi. Jadi triwulan ketiga, September ini, apabila kita masih minus, maka kita masuk ke resesi. Lantas apa yang kita harus persiapkan dalam resesi? Tentu nanti akan terjadi lonjakan-lonjakan. Karena ini bukan hanya Indonesia loh, dunia. Kalau Indonesia yang mengalami krisis, mungkin permintaan dunia masih ada. Tapi seluruh dunia mengalaminya. Indonesia mau jual barang kemana? Mau jualan kelapa kemana? Mau jualan batu bara kemana? Dunia lagi mengalami semuanya krisis. Resesi. Dunia sudah mengalami resesi. Nah, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita bisa berhemat. Tapi tidak plit. Konsumsi tetap ada. Artinya pemerintah sudah menyarankan, jangan menahan-nahan untuk konsumsi. Karena konsumsi salah satu yang bisa meningkatkan perkembangan ekonomi. Tapi maksimalkanlah apa yang ada se-efficient mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, apa dampaknya terhadap jualan online? Tentu, seluruh sektor ada dampaknya. Tinggal strategi kita. Masih banyak orang-orang yang mampu untuk belanja. Orang-orang, terutama para karyawan-karyawan yang masih bertahan. Karyawan atau karyawan dari perusahaan-perusahaan yang masih bagus-bagus, mereka tetap bertahan dengan kondisi yang ada. Masih bagus pendapatannya. Pelaku usaha yang di sektor tertentu, sektor tertentu adalah sektor yang kebutuhan kesehatan. Masih bertahan dan bagus. Tadi yang saya tayangkan, ada beberapa sektor yang masih positif. Itu adalah calon-calon pelanggan yang bagus bagi dunia usaha. Ada-ada, di-share nggak nanti materi saya ya, ke yang lainnya. Kalau di-share tadi, ada yang poin yang saya tayangkan tadi. Sektor-sektor yang minus, sektor-sektor yang plus. Nah, dunia usaha, kalau mau jualan, coba kita cari pangsa-pasar kita kepada sektor yang masih plus. Dunia perbankan masih plus. Berarti karyawan perbankan masih oke dong. jualan dong ke dunia perbankan, apa yang dibutuhkan kawan-kawan perbankan. Lebih kurang itu, Sylvie. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bapak Raden Teddy atas penyampaiannya. Bagaimana Sylvie Ekavia dapat dimengerti? Ya, bisa dimengerti ya untuk Sylvie Ekavia. Kemudian ini yang opto dari kampus Cilebut ternyata Bapak, dari Universitas BSI Cilebut. Semangat ya anak-anak Cilebut, banyak yang bertanya pada webinar kali ini. Untuk opto, pertanyaannya adalah mengenai langkah-langkah apa yang harus kita siapkan dalam menghadapi masa resesi ini. Seperti itu Bapak, pertanyaan dari opto. Jawaban yang sama dengan tadi, ya resesi. Kita harus bisa memaksimalkan aset yang ada se-efficient mungkin. Langkah-langkahnya ya. Karena tiba-tiba bisa saja terjadi bahwa ada kelangkaan-kelangkaan. Bisa terjadi. Tapi jangan pula kita plit. Ya, mentang-mentang kita ada duit, karena mau resesi, kita tahan nih. Kita tahan, kita nggak belanja sama sekali. Kita plit banget lah dalam konsumsi. Jangan juga begitu. Kalau Anda di dunia bisnis, maka lakukanlah dunia bisnis secara lebih dari biasanya. Misalkan hanya hari ini Anda hanya menunggu saja. Menunggu di tempat digerai. Tapi dengan kondisi seperti ini tidak bisa lagi menunggu. Bombastis melalui online. Cari channel-channel. Cari jaringan-jaringan baru. Saya di Kadir Indonesia menyiapkan jaringannya. Jaringan secara nasional maupun internasional. Saya membimbing lebih dari 300 PLK UMKM untuk siap ekspor. Pagi tadi, ada yang pagi-pagi chatting saya. Terima kasih Pak Teddy. Hari ini kami akan lakukan ekspor perdana pisang ke negara mana? Ke di India, kalau masalah. Belum pasang perdana. Saya begitu bangganya. Kami sebagai dosen, kayak Bumas Riva yang lain-lain ya. Kebanggaan seorang dosen itu apabila mahasiswanya berhasil. Kebanggaan dari saya sebagai instruktur pembina UMKM, kalau UMKM-nya berhasil. Pagi-pagi saya dapat chatting, terima kasih Pak Teddy bimbingannya. Hari ini kami melakukan ekspor perdana pisang ke India. Luar biasa. Jadi lakukan cara-cara yang luar biasa. Cari jaringan-jaringan. Bukan hanya diem saja. Diem, menunggu, menunggu keajaiban. Tidak bisa. Cari pertemanan. Saya siapkan, saya siap membantu kawan-kawan UMKM di seluruh Indonesia untuk mencari jaringan. Saya siapkan grup-grup WA, saya siapkan meso, saya siapkan e-commerce, saya siapkan website. Itu yang dilakukan. Itu, moderator. Iya, terima kasih Bapak untuk penyampaiannya. Bagaimana Okto? Dapat dimengerti untuk Okto? Bisa dimengerti ya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Bapak Raden Bagus Dimas Kutra. Wah, ini dosen BSI juga ya, Bapak Dimas dari dosen BSI Bogor. Ya, dengan pertanyaan menurut Bapak untuk memulai usaha online, bidang apa nih yang cocok di masa pandemi ini? Seperti itu Bapak Raden Teddy dari pertanyaan Bapak Dimas. Oke, Mbak Dimas, apa kabar? Sama-sama Raden nih kayaknya. Kalau saya Radennya Pak Lembang, Mbak 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 Dimas, mungkin Radennya di Jawa ya Pak ya kayaknya ya. Oke. Saya itu sering sekali ngasih seminar materi-materi, banyak pertanyaan tentang, Pak, apa bisnis yang bagus ya? Ini biasanya kalau saya ngajar, kalian-kalian menjelang pensiunan biasanya ya. Menjelang pensiun, saya ngajar tentang peluang-peluang bisnis untuk menjelang pensiun. Mari lakukan membuat memulai bisnis itu dari pertama, hobi. Kedua, kemampuan yang dimiliki. Ketiga, SDM yang kita miliki. Tiga hal. Oke. Kenapa? Di Indonesia hari ini, kenapa tidak maju dan tidak berkembang UMKM? Karena bisnisnya pertama dari mencontoh dari yang lain. Kedua, dari tren, ataupun pertama dari keterpaksaan, kedua dari mencontoh. Berapa banyak bisnis di Indonesia ini terpaksa daripada nganggur. Saya lebih baik bisnis dah. Jual sate, jual nasi goreng, jual apa lah. Kayak gitu ya. Banyak sekali bisnis yang terpaksa di Indonesia ini. Karena memiliki kebutuhan pokok. Makanya saya buatkan konsep untuk kementerian, tutorial UMKM Neklas. Yang sampai hari ini belum ada kementerian yang membahas itu. Saya sudah buatkan dua tulisan di media sudah saya masukkan tentang klasifikasi dan tutorial UMKM Neklas. Kalau pemerintah bicara UMKM Neklas, sekarang kelas berapa? Mau naik kelas berapa? Tidak ada panduannya. Dan itu sudah saya buatkan. Kembali lagi ke Pak Raden Bagus tadi. Tiga hal tersebut. Hobi, kemampuan yang kita miliki, dan adanya SDM yang kita miliki yang ahlinya. Jangan yang terjadi selama ini terpaksa berbisnis karena untuk memenuhi kebutuhan pokok atau daripada nganggur dah. Kedua, ngikut-ngikut, lagi tren nih, lapis bogor lagi bagus, ikut-ikutan. Apis bogor, pakaian lagi bagus, ikut-ikutan. Jangan juga. Tadi tayangan saya tadi ada sektor-sektor bisnis yang masih bagus. Salah satunya adalah sektor air misalnya. Minuman, pengadaan air, air galon. Atau makanan yang berbentuk frozen yang saat ini masih tren, bagus. Tapi apakah kita punya kemampuan di situ? Apakah kita punya hobinya di situ? Nah, ini juga bertolak belakang nantinya. Bertolak belakang. Tentu, kalau membuka bisnis yang tidak ada kemampuan di kita, maka kita harus belajar dulu. Maka saya harankan bagi adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu dosen yang ingin membuka bisnis di dalam kondisi ini, apabila tidak bukan hobi kita. Kita hobi misalkan, tapi tidak sesuai dengan sektor bisnis yang akan kita buka. Kondisi ini, jangan dulu. Kita punya kemampuan, tapi tidak juga sesuai dengan kondisi pandemi COVID. Jangan dulu. Tapi bisnis yang bagus saat ini dengan resiko rendah adalah dengan sistem warna labah. Resikonya rendah. Atau bisnis-bisnis yang bersifat trading, yang dibutuhkan. Mungkin bisa masker, atau obat-obatan tradisional. Saya baru-baru pandemi, saya iseng, bantu teman, awalnya sih bantu teman, jualan disinfektan. Saya masukkan di salah satu grup kementerian BUMN, ribuan yang pesan. Alhamdulillah. Dalam satu minggu ratusan juta dapat. Labahnya. Itu kebenaran. Kebenaran saja. Nah, karena posisi ini saya tidak memampu, ada kemampuan dalam hal disinfektan, tapi saya punya jaringan. Jaringan. Dan kebenaran, mereka membutuhkan saat itu, angkasa burah. Bandara-bandara lagi banyak butuh-butuh disinfektan. Kantor-kantor, hari itu banyak banget butuh disinfektan. Ribuan saya langsung chatting direktur utamanya. Dengan jaringan saya yang ada di Kadin. Tapi kalau Bapak Ibu yang tidak punya jaringan, jangan coba-coba yang tidak masuk. Warah labah. Hari ini salah satu mitra saya di Kadin, Pas Pajar, dia buka gerai yang namanya Gemari. Gemar makan ikan. Dengan modal 10 juta, bisa buka franchise Gemari di rumah dengan jualan secara online. Jualan ikan, udang, yang produk-produk siput. Dengan ininya apa namanya? Apa namanya yang pendingin kulkas yang bentuk ini? Dikasih juga dengan 10 juta itu. Ayo. Kalau ada yang mau, silakan nanti saya kenalkan dengan Mas Pajarnya, CEO-nya, untuk membuka bisnis Gemari. Itu programnya Kementerian Kemaritiman, programnya Pak Luhut, Pak LBP, CEO-nya Mas Pajar, dia sahabat saya. Saya kenalkan Bapak Ibu di sini yang ingin buka Gemari. Gemar makan ikan itu programnya. Jualan dari rumah, harus ada ruangan untuk menyimpan alat-alatnya. Nanti dikasih banner, dikasih apa, untuk jualan online, di sekitaran. Di selama ini, keuntungan rata-rata di antara 2 sampai dengan 10 juta per bulan. Lumayan. Sama meminat, nanti silakan hubungi saya. Itu. Pak dosen, Pak Raden Bagus. Silakan, mudah rata. Ya, terima kasih Bapak Raden Redi. Bagaimana Bapak Dimas? Untuk jawabannya dapat dipahami dengan baik. Ya. Terima kasih untuk Bapak Raden Dimas. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Syahlan Ismail Omar dari kampus Cimone. Ingin bertanya, untuk beberapa sektor, untuk beberapa sektor bisnis yang minus, bila kita sedang menjalankan sektor yang minus tersebut, apakah lebih baik kita pindah ke sektor bisnis yang plus atau tetap bertahan di yang minus? Kalau kita pindah sektor, bukannya malah meminaskan sektor bisnis tersebut, Pak? Begitu Bapak Raden Redi pertanyaannya. Oke. Kalau memindahkan jangan, tapi alih sementara. Itu yang saya lakukan. Dari saya sebagai bisnis department director Kadir Indonesia, banyak sekali memberikan satu arahan berlindungan pengembangan kewangan-kewangan UMKM yang berdampak pada saat ini. Salah satunya, contoh nih, contoh nyata yang laporan ke saya, ada ibu-ibu pengrajin sepatu di Kelapa Gading. Dia buat sepatu-sepatu itu produk dia sendiri, tapi dimeriki oleh produk-produk yang level mahal-mahal, kayak gitu ya. Nah, saat pandemi, produksinya stop sama sekali. Tidak ada yang pesan sepatu lagi. Dia konsultasi dengan saya, Pak Teddy, apa yang harus saya lakukan, Pak Teddy? Kalau industri saat ini, bisnis saat ini tidak menguntungkan, tapi nanti setelah pandemi bisa dibuka lagi, maka alihkan sementara yang Anda mampu. Ibu orang mana? Nah, orang Padang, bisanya apa? Masa rendang. Dia buat rendang, dia jualan rendang, saya bantu sebarkan. Ternyata hasilnya apa? Bukan hanya untuk diri-diri sendiri, dia bisa gaji karyawan dia yang sepatu tadi yang nganggur. Pahamlah. Karena tagline saya, saling bantu, saling menguatkan. Setelah pelaku UMKM itu, membeli produk sesama UMKM, saling bantu. Jadi jangan mengganti, tapi alih sementara. Yang penting, yakin bahwa usaha yang saat ini belum laku, akan bisa bagus lagi kalau kondisinya normal. Insya Allah, tahun 2021, saya Rabu depan, kalau adik-adik mahasiswa ini, adik-adik mahasiswa harusnya bisa mengembangkan. Setiap Rabu saya buat bincang UMKM. Pri, tidak ada biaya seperti ini juga. Dan materinya Rabu tanggal 30 September, outlook ekonomi Indonesia 2021. Bagaimana Indonesia 2021? Apakah pertumbuhan ekonominya masih tetap minus? Apakah pertumbuhan ekonominya akan terjadi resisi kepanjangan? Atau sebaliknya, kita akan membaik? Saya sudah tahu jawabannya, tapi ada-ada mahasiswa harus penasaran. Kalau mau ikut, ikutlah nanti tanggal 30 September, hari Rabu jam 10 sampai jam 12 siang, dengan pembicaranya Dr. Apriyanti. Dia empat wanita motivator di Indonesia. Dia mendapatkan penghargaan di dunia banyak sekali. Dia juga seorang dosen dari perguruan tinggi di Indonesia yang cukup ternama. Dan satu lagi narasumbernya, Rosari T.A. Montol, beliau ekonombang. Beliau sering dipanggil acara-acara TV untuk masalah ekonomi. Akan membahas itu dengan moderatornya saya nanti. Saya bukan narasumber, tapi saya moderator di sana. Nanti ekonomi Indonesia ke depan, bagaimana bisa diikuti di acara tersebut. Jadi balik lagi ke tema tadi, atau pertanyaan tadi. Jangan diganti, tapi alihkan sementara. Itu, moderator. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Raden Bedi untuk penyampaiannya. Bagaimana Syahlan dapat diterima dengan baik ya? Jawaban dari pendicara kami. Kemudian selanjutnya, ini ada pertanyaan dari alumni BSI Bogor nih Bapak. Dari Riko Siburian, adalah alumni dari BSI Bogor. beliau sebagai pegawai swasta dengan pertanyaan, menurut Bapak, berapa besar potensi bisnis trading di masa pandemi saat ini? Seperti itu Bapak pertanyaannya. Riko, sudah kerja ya sekarang ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, di era Pukah, sulit sekali kita melakukan suatu prediksi-prediksi. Apalagi seberapa besar prediksinya usaha trading. Tergantung produknya. Lihat dulu produknya. Trading itu macam-macam. Bisa produknya bidang kesehatan. Kalau bidang kesehatan, it's okay. Karena hari ini bidang trading. Banyak sekali motif-motif penikuan. Hati-hati. Anda nanti diminta, kami butuh beros sekian ribu ton. Kadang-kadang banyak ngabisin waktu. Kadang-kadang banyak kasus-kasus penipuan. Hari ini banyak sekali kasus-kasus seperti itu. Hati-hati di bidang trading ya. Resikonya di penipuan. Tapi kalau itu oke semua, antara supplier dan pelanggan oke, modalnya ada, it's okay. Karena trading resiko sangat rendah. Sesuai dengan permintaan pasar. Ada pasar meminta masker. Ada supplier masker. Anda posisi di tengah. Anda mau dari beli, Anda jual. It's okay. Sangat menjanjikan. Tapi lihat-lihat produknya. Jangan sampai nanti produknya, tradingnya di bidang. Misalnya membuat kebara. Jangan dulu hari ini. Lihat produknya. Usaha trading adalah usaha dengan resiko yang rendah. Dibandingkan dengan bisnis-bisnis yang lain. Karena Anda tidak harus produksi. Dan permintaan sesuai, Anda bisa mengandalkan sesuai dengan permintaan. Nah, jadi prospeknya bagus asal produknya. Produknya yang hari ini masih bagus. Misalkan produknya di bidang alat-alat kesehatan, hand sanitizer, pon-pon, gitu ya. Apalagi madu. Ini lagi naik semua nih. Apalagi temulawak. Bahwa saya, Alhamdulillah karena saya mengelola banyak sekali UMKM, tiap minggu saya banyak kiriman. Barusan tadi dikirimi jahe merah minuman. Kemarin saya dikirimin kopi, dikirimin masker, gitu ya. Nah, bidang-bidang itu yang banyak. Hari ini. Yang dicari orang. Karena kondisi COVID-19 ini diprediksikan kita hidup normal itu akan terjadi 2-3 tahun ke depan. Normalnya. Walaupun nanti vaksinnya disuntikan awal 2021. Sehingga orang tetap akan pakai masker. Akan konsumsi obat-obatan peningkat daya tahun tubuh. Itu salah satu yang bagus. Yang kedua, apa? Hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Berarti permasalahan dong, perbutuhan. Saya pengen butuhnya apa ya? Itu permasalahan bagi orang. Cari apa yang menjadi masalah orang lain. Di rumah, misalkan BT juga di rumah. BT kan, lama-lama di rumah. Saya aja udah 7 bulan nih. Semuanya saya lakukan secara online. Dari rumah semua. Beberapa teman-teman terpaksa saya besok. Besok saya mau gak mau harus ke Jakarta. Ke Kemang. Karena ada salah satu pembesar negeri ini. Ingin sharing. Ingin diskusi dengan saya. Masalah bisnisnya. Nah, mau gak mau. Karena dia pembesar. Saya yang ikut ke rumah dia. Kayak gitu kan. Nah, tapi carilah satu solusi. Apa yang ingin Anda buat, perbuat. Apa produk yang bisa Anda tradingkan dengan kebutuhan orang yang banyak di rumah. Cari peluang-peluang itu. Yang namanya peluang ataupun sejauh mana bisnis ini akan berhasil. Tergantung produknya. Tergantung Anda yang menjalankan. Itu, moderator. Silahkan. Ya, baik. Terima kasih Bapak Raden Teddy untuk penyampaiannya. Bagaimana Bapak Riko Siburian dapat dimengerti untuk penyampaiannya ya dari Bapak Raden Teddy? Ya, disini udah banyak banget ya Bapak untuk pertanyaan yang masuk. Ada semangat nih Bapak nih peserta webinar kali ini. Pertanyaan berikutnya ada dari Badar Murival. Badar tidak menyebutkan ya asal kampusnya dari mana. Baik tidak apa-apa. Saya akan menyebutkan pertanyaannya. Pada umumnya para pelaku bisnis termasuk pelaku UMKM adalah kurangnya modal kerja. Bagaimana solusi terbaik selain pinjam dana dari bank yang selalu minta jaminan sertifikat tanah bangunan kendaraan? Padahal banyak pelaku UMKM belum tentu punya jaminan seperti itu. Terima kasih. Seperti itu Bapak Raden Teddy untuk pertanyaannya. Mau tahu caranya? Baca buku saya dong. Kan tentang permodalan ya? Tentang kredit kan? Lengkap di situ. Buku itu membongkar rahasia Bapak dengan rumus-rumus. Tapi enggak apa-apa. Saya jelaskan secara sederhana begini. Modal. Selama ini kan pelaku usaha. Mungkin juga ada-ada yang mahasiswa. Ini banyak mahasiswa saya dulu kan yang saya ajar kan? Modal itu rata-rata yang dianggap orang adalah duit. Sebagian besar tidak tahu kalau modal itu bukan hanya sebatas duit tapi kemampuan kita. It's okay lah kalau pandangannya duit. Bagaimana caranya ya Pak? Kalau saya nanya, saya enggak ada jaminan. Tapi kalau minjam ke bank harus pakai jaminan. Siapa bilang harus pakai jaminan? Enggak juga. Oke. Saya bicara bahwa modal itu ada sumber. Modal itu ada empat setidaknya. Modal dari diri kita sendiri. Modal dari perbankan. Modal dari investor. Dan modal dari lembaga keuangan lainnya. Modal dari sendiri. Oke lah saya enggak bahas lah. Karena ini masalah teknis banget ya. Apa itu modal dari diri sendiri ya. Modal dari perbankan. Dan investor yang saya bahas. Bang, hari ini pemerintah sudah mengucurkan yang namanya kredit kur. Tanpa jaminan sampai 50 juta. Ya tapi kami datang ke bank Pak. Enggak ada katanya harus pakai jaminan. Kalau Anda sendirian iya. Bank tetap minta jaminan. Anda harus bersepuluh orang. Ya orang kur kawan-kawan sekitar. Orang sepuluh sekaligus ngajian kredit ke bank. Ke BNI, ke Mandiri, ke BTN. Kami ngajian kur. Dibawah 50 juta. Ini orang sepuluh. Dilayani dalam bank. Karena apa? Saya salah satunya membuat suatu kajian. Bank itu akan break open point apabila memproses suatu kredit minimal 250 juta. Nah Anda mengajukan 50 juta. Males banget orang bank kan. Tapi kalau rami-rami masing-masing 50 juta nih ada orang 10. 500 juta, it's okay. Dalam satu kawasan. Misalkan satu kampung itu usahanya warung semua. Ngajian kredit 50 juta semua. Oke orang bank akan proses. Harus tahu cara-caranya. Ini yang tidak dikasih tahu oleh orang bank. Karena orang bank kan takut juga pemerintah hati negor. Kedua, selain kredit kur, banyak sekali kredit-kredit yang lain yang tanpa jaminan. PKBL salah satunya. Program kemitraan bina lingkungan. PKBL itu ada dua. Kemitraan bina lingkungan. Kalau bina lingkungan, lebih kepada hibah CSA. Tidak banyak yang tahu caranya. Kalau ada-ada yang mau belajar, nanti saya cari caranya untuk mendapatkan CSA. Kemitraan, itu adalah kredit dengan bunga hanya 3% tanpa jaminan. 200 juta per orang. Tapi berkelompok, jangan sendiri-sendiri. Satu kelompok dibawa asosiasi atau kooperasi lah minimal. Tapi usaha kooperasinya jelas, kelompoknya juga jelas. Investor, bagaimana cara mendapat investor kalau pelaku UMKM tidak bisa buat laporan keuangan. Makanya saya banyak concern untuk membuat laporan keuangan. Mengajari pelaku UMKM untuk membuat laporan keuangan. Investor butuh laporan keuangan. Bagaimana historinya, bagaimana hari ini, bagaimana proyeksinya. Ada-ada yang ikut mata kuliah saya, analisis laporan keuangan ya. Nah, bagaimana proyeksinya? Historinya bagaimana hari ini? Untungnya ada enggak nanti ke depan. Investor perlu tahu itu. Kalau enggak ada untung, ngapain saya selentik modal? Itu lebih kurang. Jadi, sumber ponomodalan bukan hanya dari bank, tapi juga dari investor. Bagaimana cara untuk mendapatkannya? Jangan kita mengatakan bank itu harus pakai jaminan. Ada, tapi Anda tidak tahu caranya. Nah, tanggal 4 Oktober saya akan adakan satu bincang UMKM dengan pembicaraan dari LPDP, Lembaga Pengolah Dana Berkulir, miliknya kementerian, dengan jaminan hanya 30%. Minimal kredit 500 juta, maksimal 10 miliar. Jaminannya 30%. Ikut itu, kalau ingin tahu. 4 Oktober, hari, hari apa itu? Hari Sabtu atau Minggu. Pembicaranya Kepala Divisi di LPDB, Kementerian Kooperasi dan UMKM. Itu, moderator. Baik, terima kasih, Dr. Radente Di, untuk penyampaiannya. Selanjutnya, pertanyaan dari Elisa Novianti dari kampus BSI Bogor. Ingin bertanya, apakah Bapak menjadi pembina UMKM? Bapak juga terjun langsung. Seperti Bapak membuka gerai atau memiliki bisnis online. Seperti itu, Bapak, pertanyaannya. Oke, saya 13 tahun jadi karyawan. Tapi, di tahun 2001, saya memulai bisnis UMKM. Kecil-kecilan. Nah, setelah bisnis saya menjelang 10 tahun, saya fokus. Saya keluar sebagai pegawai bank, saya lebih ngurusin bisnis saya. Sampai hari ini. Ada beberapa bisnis yang saya tekuni, sehingga saya terpilih. Untuk menjadi pengurus kadit, mana bisa, kalau bukan pelaku bisnis. Bukan karena jabatan saya dosen, saya bisa jadi pengurus salah satu direktur di kadin Indonesia. Kadin Indonesia itu kumpulan pelaku bisnis di Indonesia. Yang anggotanya ada seluruh pengurusaha di Indonesia, baik perusahaan maupun kecil. Tidak bisa menjadi pengurus kadin Indonesia kalau kita bukan pelaku usaha. Tapi, saya juga usaha UMKM tentunya. UMKM itu maksimal penjualannya di bawah 50 miliar per tahun. Di bawah 50 miliar per tahun. Jadi, saya jadi dosen, saya hobi ngajar, saya senang menjadi dosen, saya senang ngajar, saya senang sharing. Maka, saya juga dosen. Bukan hanya di BSI, saya juga dosen ngajari kawan-kawan perbankan di beberapa lembaga training. Jadi, tentu saya juga ada bisnis ya, kecil-kecilan, ada industri sabut kelapa, kecil-kecilan, ada bisnis training center, kecil-kecilan, ada yang baru, baru 6 bulan lah, PT Global tadi ya, yang membuat aplikasi yang hari ini sudah ada playstore. Kalau ada adik mau search atau mau download, kalau mau ngajar ya, dosen-dosen, ini sudah, Bu Warek sudah resui, Pak Teddy tolong sampaikan kawan-kawan dosen, silahkan alternatif menggunakan aplikasi rapat. Karena hemat kuota sampai 70 persen. Produk anak bangsa, saya salah satu pemegang saham. Ada-ada yang bisa cari di playstore, rapat live, atau app store, rapat live. Bisa download, lebih hemat kuota, produk anak bangsa. Bebas, free, tidak berbayar. Mau berapa jam pun, bebas. Kalau Zoom kan, kalau tidak berbayar, yang free kan sampai 40 menit. Tapi kalau aplikasi rapat, saya hari ini, saya bukakan, bebas, mau berapa jam pun. Silahkan saja. Itu, moderator, silahkan. Terima kasih, Bapak Raden Teddy. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ada dari Karolin Sintia, dari mahasiswa IPB nih Bapak, Karolin Sintia. Selamat bergabung, Karolin Sintia. Dengan pertanyaan, bagaimana strategi bersaing yang baik dalam dunia bisnis online? Jika dalam masa pandemi ini, kemungkinan lebih banyak orang yang kemungkinan masuk dalam dunia bisnis online. Seperti itu, Bapak, pertanyaannya. Sekarang, kalau dulu, kalau dulu ya, strategi bersaing itu seolah-olah bermusuhan. Itu, itu cara-cara lama. Seperti saya, adik-adik yang pernah masuk di kelas saya, 2 tambah 2 berapa? 4, Pak. Ya, itu cara-cara lama kalau menjawab 4. Ya kan? Hari ini, 2 tambah 2 adalah 100 kurang 96. Cara-cara yang lain. Kalau cara-cara yang lama, bersaing itu musuhan. Tapi hari ini, bersaing itu saling bermitrah. Merangkul satu sama lain. Itu yang saya tanamkan kepada pelaku UMKM. Coba bayangkan, adik-adik pilih mana? Di satu kawasan, anggaplah di daerah mana ya, daerah Pajajaran. Ada satu orang jualan durian sendirian. Tapi di daerah, anggaplah di daerah Kemang, itu jual durian banyak banget. Ayo, asik mana tuan melihatnya? Asik yang ramai kan? Itu bermitrah, bersatu. Yuk kita jualan sama-sama, yuk kita saling menguntungkan. Jangan bersaing bermusuhan. Tinggal teknis masing-masing. Buat kesepakatan. Oke, ini harga produknya sama ya, misalkan apa ya, produk Allah. Ini harga kita tetapin sama-sama yuk. Rp 55.000 ya. Jangan ada yang lebih tinggi, jangan ada yang lebih murah. Bersatu. Nggak boleh bersaing. Tinggal caranya promosi yang berbeda-beda. Cara promosi yang berbeda-beda. Salah satu yang sering saya sampaikan kepada pelaku UMKM. Nih, adik-adik yang ingin berbisnis. Satu teknis. Ini sering banget di buku. Nama teknisnya itu, nama strateginya itu adalah nama lorong di salah satu negara. Nama lorong, nama salah satu lorong di Malaysia. Saya lupa nama lorong itu. Tapi lebih kurang beginilah. Anggap saja saya sebut merek lah. HP Samsung. Adik-adik berapa harus di Samsung? Anggap 15 juta ya, anggap ya. Anggap 15 juta. Nah, satu topo di lorong tersebut membuat satu iklan. HP Samsung yang tadinya harga 15 juta, dia buat. HP Samsung dapatkan di toko kami baru seharga 2 juta setengah. Datang langsung ke toko kami alamatnya blah-blah-blah. Tidak ada main online dia. Kita datang langsung ke toko dia. Eh, murah banget ya HP di sana. Dan tidak ada unsur penipuan. Alamatnya jelas. Robert bondong-bondong orang rami-rami datang ke toko-nya. Rami banget. Sampai di sana. Misalkan, anggaplah saya, Pak, saya mau dong yang 2 juta setengah. waduh Pak, tadi maaf Pak, tadi habis Pak. Barusan tadi kita diborong banyak sekali yang beli. Habis. Kita ada merek yang lain Pak. Kita ada merek ini, merek ini, merek ini, merek ini. Salah satu cara strategi yang luar biasa menarik perhatian orang untuk datang ke toko-nya. Itu strategi. Bukan bersaing dengan cara-cara masalah harga kita bersaing, saling jelek-jelek. Bukan. Tapi bersainglah dengan cara-cara seperti contoh tadi. Bersatu, bersaing dalam sisi manajemen promosinya. Bersatu hal. Jangan bersaing harga. Harga bersaing, turun-turunan habislah. Maka saya lagi menyatukan pelaku UMK Indonesia dengan tagline saling bantu, saling menguatkan momen ini, momen yang pas untuk UMK. Itu moderator. Ya, baik Bapak untuk penjelasannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah dari Irma, asal kampus dari BSI Cilebut, mau bertanya, di masa pandemi seperti ini, apakah bisnis investasi apartemen bisa lebih menguntungkan dibandingkan dengan bisnis jualan online? Seperti itu Bapak pertanyaannya? Ada plus minus Irma. Ada plus minus semua dong. Investasi dengan jualan itu kan sesuatu yang berbeda, tapi plus minus. Investasi ya, investasi model kerja yang berputar ya. Sesuatu yang berputar. Kalau kita ingin melihat sesuatu bisnis itu menguntung atau tidak, pasti ada ukurannya. Ukuran teman-teman bapak bisnis adalah ukuran bunga tertinggi dunia perbankan. Dunia perbankan ukuran bunga tertingginya adalah bunga kredit. Berapa sih bunga kredit tertinggi? Anggap saja 15% dari setahun ya. Anggap saja. Investasi, investasi properti. Hari ini properti mungkin banyak yang butuh duit untuk jual-jual barang. Mungkin momen yang tepat beli properti. Karena banyak yang yakin tahun depan kondisi kita sudah baik lagi. Sudah baik lagi. Contoh yang teman saya besok pembesar salah satu pembesar negeri ini mengundang saya, properti dia ditawar dari harga 600 miliar ditawar orang cuma 300 miliar. Dia butuh duit nih. Jual nggak? Jual nggak? Kayak gitu ya. Properti dia harganya pasarnya 600 miliar. Ditawar orang 300 miliar. Karena orang yang beli yakin nanti setelah normal harganya akan naik lagi. Nah, keyakinan itu tentu ada feeling yang berdasarkan jam terbang masing-masing bermain di properti. Tidak bisa sembarangan kita yang tiba-tiba bermain saham, bermain properti. Karena oh bagus main saham, main properti bagus, kita ikut-ikutan. Jangan. Kalau kita tidak ada feelingnya dengan jam terbang yang bagus, bahaya. Tapi kalau kita yakin, dua hal. Kita berperti ibarat kita mau tempat itu properti. Tapi ada niat suatu ketika gue akan jual, dapat untung. Kondisi hari ini kalau punya duit bagus. Untuk beli, cari properti yang murah-murah yang harga pasarnya turun sampai 50%. Karena rata-rata properti harga pasarnya turun 50%, momen yang bagus. Nah, kalau perputaran, kalau bisnis, tentu bisnis hari ini kan banyak hambatan dengan kondisi pandemi COVID. Kalau produknya yang bagus, yang bisa meningkat 600% penjualan, it's okay. Tapi kalau produk yang enggak bagus, kemampuan kita kurang untuk produk tadi, itu juga jelek. Jadi, properti di Indonesia rata-rata peningkatan 10% per tahun. 10% peningkatan, atau dikatakan inflasi properti 10%, yang terbesar hanya di dua kota, di Cirebon dan Yogyakarta, inflasinya mencapai 30%. Cirebon dan Yogyakarta. Secara nasional, properti rata-rata 10%. Berarti apa? Rumah yang hari ini kita beli 1 miliar, kemungkinan tahun depan sudah menjadi 1,1 miliar. Nah, orang-orang yang meyakini itu, yang ada feeling seperti itu, apalagi kondisi properti lagi hancur begini, dia akan nyaman beli properti. Makanya tadi sektor real estate kan bagus kan? Jelaskan. Kenapa? Ada orang-orang yang berinvestasi di situ. Apapun, kalau feelingnya bagus, ada dananya, beli properti, saya sarankan, cari properti yang marketable. Yang marketable itu artinya daerahnya. Daerahnya yang gampang. Daerah yang marketable, kalau bahasa bank, bisa masuk mobil, salah satunya. Itu syarat marketable. Sekitar-sekitarnya itu tidak ada hal-hal mengganggu. Maaf, kalau daerahnya sampingnya ada kuburan, mungkin dikatakan tidak marketable, cari yang marketable. Itu, moderator. Baik, terima kasih Bapak untuk penjelasannya. Pertanyaan berikutnya adalah dari Kodir, asal kampus dari BSI Bogor, mau bertanya, apakah pemerintah ada bantu relaksasi kredit perbankan terhadap perilaku industri yang terkena dampak COVID-19? Secara dari Risk Management Bank, akan perketat gerib kredit saat resiko lingkungan industri naik. Mohon tanggapannya, Bapak. Terima kasih. Oke. Simulus perbankan oleh pemerintah di awal April 2020, saya sempat membahas dan saya sempat berdebat sampai di media saya mengatakan ngawur. ada satu usulan bahwa stimulus perbankan dengan angka 600 triliun. Tapi kajian saya cukup 35 triliun saja. 600 triliun terlalu besar. Ngawur. Itu masuk di media, namanya nama saya. Jadi adek-adek kalau nama saya di media itu sering namanya Raden Teddy saja. Jadi itu statement. Karena saya buat kajian-kajian sendiri. Realisasinya dijulih, stimulus pemerintah hanya 35,2 triliun hampir sama dengan angka yang saya buat. Ngawur yang 600 triliun tadi. karena dia lebih berapa ini kepada pengusaha besar. Nah apa yang dilakukan oleh pemerintah? Banyak. Karena usulan saya di Kadin Indonesia di akhir tahun saya banyak sekali usulan. Karena Pak Teten Mas Duki minta usulan-usulan dari Kadin. Saya semua kebenaran yang buatnya dan beberapa usulan saya masukkan. Dan di bulan April saya tambahkan lagi masukkan usulan kepada kementerian, kepada pemerintah. Pertama UMKM ini berdampak 83 persen terpukul berkualifikasi bank maka perlu bantuan-bantuan ini. Salah satunya stimulus perbankan kredit. Kredit-kredit kawan-kawan UMKM ini belum dibayarkan dulu selama satu tahun. Ditanggung dulu oleh pemerintah. Itu salah satu bantuannya. Kedua, pajak. Pajaknya 0 persen tidak bayar. Ketiga, pengajuan kredit baru maksimal 10 juta bisa tanpa gunan. Nah itu tadi. Apa kawan-kawan perbankan berani dengan kondisi hari ini tingkat NPL ya. yang tadinya rata-rata NPL nasional perbankan itu selalu di bawah 3 persen. Saya pemerhati perbankan. Rata-rata setiap tahun di bawah 3 persen dan hari ini 3,9 persen. Dan ada bang-bang yang sudah di atas 5 persen. BPR tambah hancur. Banyak sekali NPL-nya. Tinggi sekali. Dan ini sangat membahayakan. Apakah kawan-kawan perbankan masih berani? LPDB salah satu lembaga pemerintah. Bang-bang BUMN adalah bang-bang pemerintah. Mereka masih berani asal tahu caranya. Tadi saya bilang ngajung kreditku 50 juta tambah agunan. Kalau sendirian nggak mungkin diladenin. Tapi kalau berkelompok dalam satu wadah kooperasi dalam waktu wadah PKK atau apalah namanya bisa diladenin oleh kawan-kawan perbankan. Harus tahu caranya. Kedua cara membuat laporan keuangannya rata-rata ditolak kawan-kawan UN Time. Itu sasaran kawan-kawan bank untuk menolak karena tidak bisa buat laporan keuangan. Mbak Silkerah kalau ada yang mau ngajung itu suruh baca buku saya dulu. Itu rahasia bang banget buku saya itu. Oke, itu Mbak Silkerah banyak sekali yang lakukan oleh. Ya. Terima kasih Bapak Raden Teddy. Untuk pertanyaan berikutnya ada dari Endang Wahyudi asal kampus BSI Bogor. Dengan pertanyaan mohon masukannya apakah saat ini pendanaan menjadi faktor penentu keberhasilan usaha. Ataukah ada yang lainnya saat buka revolusi 4.0. Seperti itu Bapak. Oke. Mungkin adik-adik masih pernah dengar banyak sekali pelaku usaha yang berhasil tambah modal. Jangan kita selalu mengacunya modal-modal-modal dan yang mengacunya modal itu selalu duit-duit-duit. Jangan bukan hanya itu. Bahwa modal itu adalah salah satu yang paling utama adalah kemampuan kita. Kemampuan kita dulu. Apa yang kita miliki? Contoh real. Karena saya ini selalu bicaranya real dan applicable. Ada yang punya tanah lahan 5 hektare. Jual tidak pernah laku. Tidak ada yang mau beli mau bayar sekaligus. Kita dekatin. Pak mau jual berapa harga tanah? 200 ribu se-meter. Mau enggak saya bayar kita join kerjasama saya buat perumahan satu tahun habis. Bayar lunas. Oke. Kerjasama. Tanpa bayar apa-apa kita buat MOI di notaris kerjasama. Kita sekarang cari kontraktor. Eh kontraktor mau enggak lo kerjasama? Gue nanti ada pembeli rumah lo kerjain rumahnya nanti bayarannya setelah dapat bayaran dari bank. Oke. Banknya juga. banyak instansi yang didekat nih. Misalkan instansi yang rumah subsidi. Kalau jual rumah subsidi cepat banget. Orang-orang akan kasih DP dulu padahal lahannya belum diapapain. Baru izinnya saja. Bank mau biayai tanpa modal. Tanah-tanah orang yang bangunin kontraktor kita posisi di tengah-tengah tanpa modal. Nah usaha trading rata-rata tanpa modal seperti yang saya lakukan tadi. Jual disinfektan. Ribuan galon yang saya lakukan. saya hanya modal kemauan ngomong saja. Bos beli di sepantakan saya ya. Oke Ted seribu ya seribu galon. Saya lempar ke suppliernya kebenaran teman saya juga. Pak bu tolong seribu galon untuk ini ya kirim. Oke Pak tadi bayang gimana nanti COD. Selesai. Tanpa modal. Dan saya dapat keuntungan dan lambat. Jadi modal tidak semata-mata duit. Modal ada yang pertama adalah kemampuan kita. Kemampuan kita untuk bisa mengelola suatu bisnis. Jangan selalu berpikiran modal itu orientasinya duit. Makanya mahasiswa sekarang ogah buat bisnis. Karena yang dipikirkan modalnya duitnya itu. Karena duit mungkin kurang. yakinlah adik-adik seorang Hyrule Tanjung yang hari ini berjaya dengan ratusan perusahaan dia awalin bisnisnya tanpa duit. Tapi dengan kemampuan dia. Seorang Donald Trump yang hari ini menjadi presiden Amerika Serikat dia awalin menjadi trading broker menjualkan hotel di Kansas tanpa modal. Tapi dengan kepercayaan orang lain dia bisa kembangkan dari hotel satu ke hotel lain dia kembangkan kasino-kasino di hotel di situ dia banyak duit. Tanpa rupiah. Tanpa modal. Duit. Sedikit. Dan banyak sekali cerita-cerita sukses tentunya dari pelaku usaha yang lain. Itu moderator silahkan. Baik. Terima kasih Bapak untuk menjelaskannya. Pertanyaan berikutnya ada dari Nur Afipah asal kampus dari BSI Cilebut. Nur Afipah ini juga sebagai ketua dari himpunan mahasiswa Sisa Informasi Akuntansi Kampus Kota Bogor dengan pertanyaan bagaimana Pak caranya agar usaha online kita terlihat menarik oleh customer dan mempunyai banyak peminat. Seperti itu pertanyaannya Bapak. Oke Nur Afipah. Banyak sekali cara-cara. Saya pernah berpartner menjadi pembicara berdua dengan Kang Kang yang punya soto kaunang. Dia buat iklannya begini supaya menarik. Buat iklannya menarik. Makan bareng pacar diskon 50 persen. Eh, diskon 20 persen. Makan bareng istri diskon 30 persen. Makan bareng istri dan pacar gratis. Gila kan itu iklan? Eyo, coba. Kan ada-ada yang pasti pernah baca kan iklan itu. Tapi itu menarik perhatian. Menjadi daya tarik. Siapa yang buat iklan? Soto kaunan. Di mata orang soto kaunan, soto kaunan. Dan soto kaunan selalu dengan iklan-iklan yang menarik. Dalam rangka ulang tahun ibu wali kota Depok, kami memberikan diskon 50 persen bagi dharma wanita. Itu cara-cara. Jadi, cari daya-daya tarik dengan promosi-promosi kata-kata yang bagus. Yang tadi saya bilang, salah satu lorong di Malaysia tadi, HP yang 15 juta dibuat harga 2 juta. Sebenarnya itu nggak ada. Nggak ada sama sekali. Tapi dia buat strategi itu. Orang pertama yang datang, dia bilang aja, udah diambil orang, ada habis. Dan saya kebenaran pernah mengalami seperti itu. Salah satu apartemen, murah banget nih, saya telpon. Maaf Pak Teddy, sudah diambil orang, tapi kita punya tipe yang lain Pak Teddy. Itu gaya-gayanya. Itu salah satu strategi ya. Namanya, nama lorong di negara Malaysia. Daya tarik daripada promosinya. Kedua dari sesi produknya sendiri, kualitas produknya harus lebih dari orang lain. Jangan sampai kita daya tariknya dari promosi, ternyata kualitasnya, kualitas produknya nggak sebagus yang kita bicarakan. Sehingga Pak, mungkin orang beli cukup sekali. Tidak ada kelanjutan habis itu. Yang kita butuhkan pelaku bisnis menarik dan berkelanjutan bisnisnya. Orang tetap beli, 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 beli terus. Dan yang ketiga, membuat iklan contoh tadi ya, artinya dari sisi harga, dari sisi iklan harganya, dari sisi kualitasnya, dari sisi hal-hal yang mungkin bisa menarik perhatian tadi, nama lorongnya. Jadi tiga hal, harga, kualitas produknya, dan hal-hal yang menarik, yang menarik perhatian, minat para pelanggan. Itu, moderator. Ya, baik Bapak untuk penjelasannya. Kemudian pertanyaan yang terakhir ini ya, dari Adrianus Reksi dari kampus BSI Pontianak dengan pertanyaan, di mana era revolusi industri 4.0 pasti menyangkut persoalan pekerjaan yang akan banyak digantikan oleh sistem atau robot. Apakah akan bertambah pengangguran dan bagaimana menurut Bapak menikapi hal tersebut? Seperti itu Bapak pertanyaannya. Oke, saya kalau dalam mata kuliah entrepreneur, saya selalu tanya nih satu-satu, mungkin ada di sini yang ikut mata kuliah saya entrepreneur. Pasti saya tanya satu-satu, waktu kecil cita-citanya apa? Jadi tentara Pak? Jadi dokter Pak? Jadi polisi? Jadi pegawai negeri? Jadi pegawai Pak? Dominan rata-rata cita-citanya menjadi karyawan. Ayo. Jujur, pada diri sendiri. Dari kecil, rata-rata menjadi karyawan. Sangat sedikit sekali menjadi pelaku usaha. Oke? Dan hari ini, Indonesia seperti ini, kenapa? Pelaku usaha kita berkurang. Pelaku usaha kita sedikit banget. Yang korporasi hanya 5.460 dari 270 juta penuduk Indonesia. Kelapa persen itu? Negara yang makmur seperti Amerika, Jepang, Cina, karena pengusaha hanya banyak daripada pegawainya. Nah, karena orientasi kita sebagai karyawan lah, maka kita kekurangan pelaku usaha yang hebat. Pelaku usaha kita sebagian besar mahal sekali. Tidak tamat SMP, hanya sebatas tamatan SMP. 60 persennya. Bagaimana kita bisa mengembangkan ekonomi negara kita ini kalau para sarjana tidak berbisnis. Jangan selalu berorientasi selesai sarjana menjadi karyawan. It's okay. Mungkin Anda belum punya kemampuan jadi pengusaha. Anda jadi karyawan sebentar, habis itu Anda buka usaha. Kedepan akan ada seperti yang saya sampaikan tadi, akan ada 50 juta pengangguran baru di Indonesia sebagai dampak revolusi industri. Karena era digitalisasi. Tapi yakinlah proyeksi kedepannya akan ada 80 juta tenaga kerja baru dengan bidang yang berbeda. Apakah ada yang 50 juta tadi bisa masuk lagi? Belum tentu. Karena kemampuan yang dituntut kemampuan yang berbeda. Seorang leader yang hebat tentunya yang tangguh yang memiliki vision atau arah perencanaan kedepan yang bagus. Seorang yang beretika dan sikap yang bagus. Ini yang selalu saya tekankan saat saya ngajar ke adik-adik mahasiswa saya selalu menyelipkan antara etika dan sikap. Saya perhatikan anak-anak muda etika dan sikapnya masih sangat lemah. Masih sangat belum optimal. Cara ngomong, cara body language, cara bagaimana memperlakukan orang yang lebih tua dengan yang lebih muda, etika dan sikap. Adik-adik mahasiswa ke depan, ethnicity adalah salah satu cara memencahkan masalah yang beretika dan bersikap yang bagus. Itu yang sangat dibutuhkan. makanya Pak Menteri kita Mas Nadiem selalu mengatakan saya tidak butuh yang name-nya besar tapi yang saya butuhkan mahasiswa yang lulusan yang beretika dan bersikap bagus. Saya selalu menyelipkan cara-cara beretika dan sikap yang bagus ke adik-adik mahasiswa di tengah-tengah mata pelajaran analisis labor orang keuangan pajak apalagi karakter building memang bidangnya ya apalagi audit entrepreneur dan lain-lain. Insya Allah adik-adik yang berubah dengan etika dan sikap yang bagus bisa ethnicity bisa survive di masa-masa revolusi industri ini. Jadi jangan semata-mata memikirkan menjadi karyawan tapi jadilah pelaku usaha. Anda akan jadi bos di usaha Anda walaupun kecil karena yakinlah cari produknya yang bagus yang bisa menjanjikan dan kedepannya yang bergerak saat ini yang tadi saya datakan sekali lagi saya katakan ada beberapa sektor yang masih positif-positif cari yang beridang itu. Itu moderator. Ya baik terima kasih Bapak Raden Teddy yang telah menjawab semua pertanyaan dari serta webinar kali ini. Sesi pertanyaan saya tutup ya untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa semua. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang telah disampaikan semoga dapat dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua dan kami ada sedikit kejutan nih untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa semua. Kami akan memberikan apresiasi hadiah untuk para penanya, tiga para penanya yang menurut kami pertanyaannya ini pertanyaannya bagus ya. Di sini tim Panditia telah memilih dari beberapa peserta yang bertanya selamat untuk Bapak Raden Bagus Dimas Putra dari dosen BSI Bogor dan selamat untuk Adrianus dari BSI Pontianak selamat untuk Karolin Sintia dari mahasiswa IPB untuk ketiga pemenang akan diberikan hadiah berupa voucher pulsa sebesar 20 ribu per orang yang nanti akan langsung dihubungi oleh tim Panditia kami ya. Ditunggu untuk para pemenang. Terima kasih untuk penanya yang lain yang sudah memberanikan diri untuk mengajukan pertanyaan. Dan sampai kita kepada penghujung acara yaitu Kenutuk. Terima kasih untuk Bapak Raden Teddy untuk materi yang sangat bermanfaat untuk kita semua dan sudah menyempatkan waktu sebagai pembicara di webinar kami kali ini dan terima kasih untuk semua Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa yang sudah menyempatkan waktu untuk webinar kali ini untuk para penanya juga terima kasih yang sudah memberanikan diri dan akhirnya acara webinar ini berjalan dengan lancar hingga akhirnya saya tutup semoga kita semua dilimpahi kesehatan dilindungi oleh Tuhan Maha Esat untuk pembagian kuisioner para peserta jangan lupa untuk mengisi link kuisioner ya agar diberikan materi dan sertifikat melalui email peserta matematik terima kasih untuk peserta semua webinar kali ini saya tutup saya seorang moderator mohon maaf bila ada kesalahan kata dari awal pertemuan hingga akhir acara ini terima kasih semua telah bergabung dan sampai jumpa di webinar kita sebelumnya kita ada sesi foto dulu ya oh iya baik akan ada sesi foto bersama-sama untuk para peserta semua diwajibkan untuk mengaktifkan videonya agar kita bisa berfoto bersama-sama untuk yang belum mengaktifkan video segera diaktifkan ya teman-teman ya ini masih banyak yang belum mengaktifkan ya kita tunggu dulu untuk teman-teman semua mengaktifkan layarnya yang sudah kelihatan semua untuk host bisa langsung saja sesi fotonya ya bagaimana sudah belum sebentar ya ya Bapak Kodir dimohon untuk Dini juga sudah Ratna dimohon untuk menyalakan video Dewi Lestari Ratna juga untuk yang menggunakan profil harap ditampilkan ya wajahnya teman-teman semua Dewi sebentar ya Adela Siti Nur Haliza Siti Nur Haliza Gebi Gebi Mesodius Justin Quinta Elis Purnama Gebi Adela Adela Harap nama yang sudah disebut untuk langsung mengaktifkan videonya ya Siti Meilani Adela Aprianti Niska Niska Laya Gina Fauzia Nurma Indah Sari Harap diaktifkan Indah Nuriani Adela Apri Lianti Udah 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 Dinyalain Niska Laila Mikal Sudah Sudah cukup Terima kasih Terima kasih Baik Untuk host Sudah difoto Sudah Jangan lupa untuk mengisi questionnaire ya Ya Baik Terima kasih Sudah dibagikan di fitur chat Iya Untuk pengisian questionnaire diberi waktu sampai berapa nih pas 15.30 Ya Ditunggu sampai jam 6 ya Oke Baik Para peserta diwajibkan untuk mengisi link questionnaire karena akan mendapatkan sertifikat dan materi yang sangat bermanfaat untuk kita semua dan ditunggu sampai jam 6 sore ya teman-teman semuanya Baik ada lagi yang ditambahkan untuk host Sudah cukup Baik Terima kasih untuk perkan-rekan semua yang telah bergabung dan terima kasih sekali lagi untuk Bapak Raden Muhammad Tedi Aliuddin SSIMM yang telah menyempatkan diri Baik saya selamat moderator saya menutup acara webinar kali ini Terima kasih sampai jumpa dan selamat sore semuanya Terima kasih